Binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Pemuda ini bukan orang biasa yang mampu menghadapi binatang buas level 8 sendirian. Terlebih lagi, dia sudah berada di level 8 truki di usia yang begitu muda. Bakatnya secara alami tidak lemah. Bakatnya tidak lemah, ditambah dengan kekuatan tempur yang kuat, Zichen harus memperhatikan pemuda ini. Dibandingkan dengan pemuda itu, orang-orang di sekitarnya jauh lebih lemah. Mereka hanya berada di level 7 truki, jadi Zichen tidak peduli dengan mereka. Ayolah, gadis kecil, beranikah kau melawanku? Pedang hitam itu menyala dan sebuah luka muncul di tubuh harimau merah yang ganas. Ketajaman pedang hitam itu membuat mata Zichen berbinar. Ini bukan senjata kelas 2, ini senjata kelas 1, Zichen yakin. Pemuda itu menyerang dengan cepat dan mulutnya tidak diam. Dia mengucapkan beberapa kata yang tidak dimengerti oleh harimau merah yang ganas. Gadis kecil, aku memintamu untuk menyerahkan ramuan itu, tetapi kau menolaknya. Kau sedang mencari kematian. Kau pantas mendapatkannya. Hari ini aku bertemu denganmu, Tuan Muda Lingfei. Ini adalah tanggal kematianmu. Mendengar gosip pihak lain, tatapan Zichen menjauh dari pemuda itu dan mendarat pada ramuan di kejauhan. Itu adalah jamur Lingzi darah berdaun 6. Daun ke-7 sudah setengah tumbuh. Warnanya bening dan mengeluarkan aroma samar. Ini adalah jamur Seven Ye Ling. Mata Zichen tiba-tiba membelalak. Ada ekspresi tidak percaya di matanya. Jamur Lingzi terbagi menjadi 9 helai daun. Satu helai daun tumbuh setiap 100 tahun. Ketika berusia 1000 tahun, 9 helai daun tersebut akan gugur dan berubah menjadi 1 helai daun. Daun ini bening seperti batu giok dan disebut jamur Lingzi giok. Setelah itu, 1 helai daun akan tumbuh setiap 1000 tahun hingga mencapai 9 helai daun. Meskipun jamur Lingzi di depannya tidak seseram jamur Lingzi giok, ke-6 daunnya yang lengkap menunjukkan usianya. Usianya lebih dari 600 tahun, mendekati 700 tahun. Jamur Lingzi berusia hampir 700 tahun. Zichen, yang bersembunyi, sangat gembira. Kekuatannya telah mencapai puncak level 7 dan hanya tinggal selangkah lagi menuju level 8. Langkah ini akan memakan waktu lama jika ia menggunakan ramuan roh biasa. Namun, jamur Lingzi berusia 700 tahun di depannya dapat memungkinkan Zichen menerobos ke level 8 dan bahkan mencapai tengah level 8. Aku harus mendapatkan Ganoderma Lucidum ini. Dan senjata itu, itu pasti sesuatu yang bagus. Mata Zichen berbinar, dia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan jamur Lingzi dan pedang hitam di hadapan semua orang. Ada total 8 murid Marsial Ancestor di sekelilingnya, dan mereka berjaga di 8 arah yang berbeda. Tidak peduli dari arah mana Zichen menyerang, dia akan menarik perhatian yang lain. Meskipun dia bisa menyerang langsung, dia pasti akan menarik perhatian. Tampaknya tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi di depan mereka. Mereka hanya bisa menyerang secara langsung. Teriakan harimau merah ganas semakin pelan. Jelas, ia sudah diambang kematian. Tepat saat Zichen hampir kehabisan akal, dia tiba-tiba mendengar Lingzi berteriak, Kalian semua, minggirlah agar darah tidak membasahi wajah kalian. Jika saatnya tiba, katakan kepada kakakku bahwa harimau merah ganas ini dibunuh olehku, Lingzi, sendirian. Tempat terkutuk ini, dan kita sudah menemukan jamur 7 Ye Ling di hari pertama. Aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang akan kita temukan, haha. 8 orang itu mengangguk setuju dan mundur. Tentu saja, itu bukan karena mereka takut menumpahkan darah, tetapi karena mereka ingin agar para murid di kejauhan melihat kekuatan Tuan Muda Lingfei yang dahsyat. Dengan keributan sebesar itu dan dia sengaja pamer, tentu saja akan ada orang yang memperhatikan tempat ini. Namun, mereka hanya menonton dari jauh atau terhalang oleh orang lain. 8 orang itu mundur dan melewati tempat persembunyian Zichen. Namun, mereka tidak menemukan Zichen yang bersembunyi di pohon. Haha, makhluk kecil, pergilah dan mati. Lingfei tertawa terbahak-bahak. Pedang hitam di tangannya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Lingfei mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang. Uh! Pedang hitam itu menembus leher harimau merah ganas dengan sudut yang sulit. Setelah itu, saat Lingfei mengerahkan kekuatannya, kepala harimau ganas itu berguling ke bawah dengan suara bergulung-gulung. Darah segar menyembur keluar dengan keras dan mendarat di tubuh Lingfei, tetapi Lingfei tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Lingfei, bagus sekali. Tuan Muda Lingfei, bagus sekali. Harimau merah yang ganas sudah mati, dan jamur tujuh Ye Ling bisa dikatakan mudah diperoleh. Kerumunan murid bersorak. Namun, pada saat ini, Zichen melesat turun dari pohon dan menggunakan gerakan kaki kelas 1, langkah etiril. Dengan sekali hentakan kakinya, sosoknya sudah berada puluhan meter jauhnya. Dengan dua langkah berturut-turut, Zichen sudah diam-diam tiba di samping jamur seven Ye Ling. Sialan, Tuan Muda punya seseorang. Tuan Muda, berhati-hatilah dengan Lingzi. Lingfei tidak menyadari kedatangan Zichen yang diam-diam, tetapi delapan orang di kejauhan sudah melihatnya. Mereka semua mulai berteriak dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengejar Zichen. Ah, dasar bocah Sialan, beraninya kau mencuri barang-barangku, Lingfei. Kau seperti mencari kematian. Wajah Lingfei berlumuran darah dan dia tertawa gembira. Namun, setelah melihat Zichen, wajahnya langsung menjadi ganas. Pedang hitam di tangannya bergetar dan menusup ke arah Zichen. Enyah. Zichen berteriak keras. Tangan kirinya meraih jamur Seven Ye Ling, sementara tangan kanannya mengepal. Sinar cahaya perak muncul dari tinjunya dan menghantam cahaya pedang. Peng. Di tengah suara tumpul itu, Lingfei tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan kuat datang ke arahnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuknya terasa sangat sakit, dan pedang hitam di tangannya bahkan terlepas dari tangannya. Dia, yang telah menghabiskan seluruh ki sejatinya, tentu saja bukan tandingan Zichen. Setelah bertukar pukulan, Zichen telah meraih jamur Tujuh Malam Roh. Pada saat yang sama, para murid leluhur bela diri pertempuran dari delapan arah telah mengejar. Jika dia melarikan diri sekarang, Zichen akan mengalami kesulitan. Namun, tatapannya tertuju pada pedang hitam yang tidak jauh darinya. Baru saja, pedang cahaya Lingfei menembus truki miliknya dan membuat luka dangkal di tinjunya. Pedang hitam tajam itu menggoda Zichen. Desir. Dengan ketukan kakinya, Zichen melepaskan kesempatan emas ini untuk melarikan diri dan terbang menuju pedang hitam. Bocah, beraninya kau mencuri dari Tuan Muda Lingfei. Kau sedang mencari kematian. Sosok menghalangi jalan Zichen, dan cahaya pedang tajam melesat ke arah wajah Zichen. Enyahlah, Zichen berteriak dan meninju. Ledakan. Dengan satu pukulan, orang yang menghalangi jalannya langsung terlempar ke belakang. Zichen tidak berhenti dan terus maju. Desir. Desir. Cahaya pedang dan cahaya bilah pedang mendarat di belakang Zichen. Dalam sekejap, dua jurang muncul di tanah. Pada saat yang sama, beberapa serangan mendarat di tubuh Zichen. Peng, peng, peng. Serangkaian suara terdam terdengar. Pakaian dan kain Zichen langsung robek. Bahkan kulitnya ditutupi dengan luka dangkal. Apa? Luka ringan. Murid-murid lainnya menatap luka-luka di tubuh Zichen dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Serangan kekuatan penuh mereka hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh lawan. Hal ini membuat mereka ingin muntah darah. Kalian semua gunakan kekuatan penuh kalian dan bunuh dia untukku. Jangan menahan diri, Lingfei, yang terlempar, baru bereaksi saat ini dan berteriak dengan marah. Ketika murid-murid lainnya mendengar ini, mereka tersenyum pahit. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka tadi, tetapi orang ini agak aneh. Fisiknya bahkan lebih kuat dari harimau merah ganas level 8. Setelah beberapa serangan beruntun, Zichen mengirim dua orang lagi terbang. Akhirnya, dia tiba di samping pedang hitam itu. Pedang hitam itu memancarkan cahaya dingin. Pedang itu tertancap di akar pohon, tak bergerak. Zichen mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang hitam itu. Dengan suara dengungan pedang, seperti cahaya hitam yang mengalir, pedang hitam itu berputar di tangan Zichen. Kaca, kaca. Dua suara kaca terdengar berturut-turut. Dua pedang yang mengelilingi Zichen telah patah di pinggang. Pedang yang bagus. Melihat kekuatan pedang yang mematahkan pedang, mata Zichen tiba-tiba berbinar. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan berbalik untuk berlari ke arah lain. Ini karena tujuh atau delapan orang mengejar dari jauh. Di antara mereka adalah orang yang sebelumnya dipukul pingsan oleh Zichen. Pencuri kecil, kau memprovokasiku. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kebun herbal spiritual. Teriak Lingfei dari belakang. Namun di depan, Zichen tiba-tiba mengayunkan pedang hitam di tangannya dan mematahkan dua pedang lainnya. Kemudian, di bawah tatapan penuh hormat dari kedua murid itu, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, Zichen menghilang ke dalam hutan. Kejar, tangkap dia meskipun harus ke surga atau neraka. Aku ingin dia mati. Setelah Zichen menghilang, raungan marah Lingfei terdengar. Dalam sekejap mata, hampir 20 orang kuat menghilang dari hutan. Sial, siapa orang itu? Dia benar-benar berani punya rencana terhadap Lingfei. Dia bahkan merampas kebun herbal spiritual dan senjata kelas satu milik Lingfei di depannya. Bukankah ini jelas-jelas tidak menghargai kakak senior Lingyun? Lingyun, orang nomor satu yang bertarung melawan leluhur bela diri, pemimpin sekte masa depan, sekarang berada di luar kebun herbal spiritual. Sudah berakhir, anak ini sudah tamat. Dia akan mati untuk sesaat demi kesenangan. Bahkan leluhur bela diri Nimbus, Chen Feng, tidak akan mampu melindunginya. Saat kerumunan itu pergi, beberapa orang yang sedang menonton pertunjukan juga keluar dan berdiskusi. Meskipun mereka sudah memutuskan bahwa anak itu pasti akan mati, mereka harus mengakui bahwa penampilan Zichen sebelumnya sangat keren. Serangan murid-murid lantai tujuh yang mendarat di tubuhnya seperti geli. Dan dia sendiri membuat satu orang melayang dengan pukulannya. Pada akhirnya, dengan tebasan pedangnya, semua senjata milik semua orang hancur. Kekuatan senjata kelas satu tertanam kuat dalam benak halayak. Zichen berusaha melarikan diri dengan panik. Di belakangnya, Lingfei dan yang lainnya mengejar dengan putus asa. Dalam masalah hari ini, kerugian Lingfei tidak seberapa. Kuncinya adalah dia telah kehilangan muka. Di sekte, karena hubungannya dengan Lingyun, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Semuanya adalah yang terbaik. Itulah sebabnya dia telah mengembangkan karakter yang sombong dan arogan. Hari ini, untuk menunjukkan kekuatannya, dia bahkan lebih keras kepala. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang anak aneh akan memanfaatkan situasi ini. Terlebih lagi, orang ini berada di level energi sejati tujuh. Hal ini membuat Lingfei tidak dapat menahan amarahnya. Dia menelan pil pemulihan Ki satu per satu, seolah-olah sedang makan kacang. Sambil mengejar musuh, Ki sejatinya perlahan pulih. Pada saat yang sama, karena teriakannya, semakin banyak orang yang mendukungnya. Tim yang sebelumnya beranggotakan 20 orang kini telah berkembang menjadi 30 orang, dan di antara mereka ada beberapa makhluk di tingkat ke-8 Ki sejati. Jika Zichen tidak menggunakan Misty Steps, dia pasti sudah tertangkap sejak lama. Siapapun yang membantuku menangkap anak ini, saat aku, Lingfei, kembali ke sekte, aku akan memberinya keterampilan pertempuran tingkat pertama secara gratis. Melihat jarak antara kedua belah pihak semakin besar, Lingfei meraung marah. Suaranya bergema hingga bermil-mil. Adik Lingfei, serahkan masalah ini padaku, Chen Ki. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari dalam hutan. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian hitam keluar dari dalam hutan. 42. Chen Ki adalah seorang prajurit Zen Ki tingkat 9 di leluhur bela diri pertempuran. Dia memiliki keterampilan pertempuran kelas 1 dan telah memahami arti sebenarnya dari keterampilan gerakan kelas 1. Posisinya di leluhur bela diri pertempuran sangat tinggi. Bagus. Chen Ki, bantu aku menangkapnya. Kakaku akan mengajarimu teknik bertempur saat kita kembali. Lingfei sangat gembira. Dengan bantuan Chen Ki, masalah ini kemungkinan besar akan berhasil. Tidak masalah. Dia hanya orang level 7. Itu mudah saja. Chen Ki mengangguk. Sosoknya berkedip dan menghilang ke dalam hutan. Chen Ki bergerak sangat cepat. Tidak lama setelah sosoknya menghilang ke dalam hutan, suara pertempuran pun terdengar. Ayo, aku sudah menangkapnya. Tawa Chen Ki terdengar. Ayo pergi. Sialan, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata Lingfei berkilat dingin saat dia mengejar Chen Ki bersama yang lain. Di hutan, Zichen mengalami sedikit kerugian. Setelah memahami arti sejati dari keterampilan gerakan kelas 1, kecepatan Chen Ki jauh lebih cepat daripada dirinya. Lawan tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan diam-diam. Zichen melemparkan pukulan dan langsung terlempar ke belakang. Darah dan Ki dalam tubuhnya bergejolak, tetapi Zichen dengan paksa menahannya dan tidak memuntahkan darah. Luka-luka di tubuhnya juga perlahan sembuh saat dia melarikan diri. Saat tubuhnya menjadi lebih kuat, kemampuan pemulihan Zichen juga menjadi lebih kuat. Nak, kau tidak punya tempat untuk lari hari ini. Menyinggung Lingfei sama saja dengan menyinggung Raja Neraka. Bahkan kakak seniormu Chen Feng tidak dapat melindungimu. Kata Chen Ki dingin. Sungguh hina. Kamu, seorang prajurit Zen Ki level 9, beraninya melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Zichen dipenuhi dengan penghinaan. Aura di sekelilingnya melonjak dan gelombang niat bertarung pun meningkat. Hanya seorang prajurit Zen Ki level 9, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Menusukkan pedang hitam ke tanah, Zichen menatap dingin ke arah Chen Ki. Anak kecil, kau hanya seorang pendekar Zen Ki tingkat 7. Jangan bilang kau masih ingin bertarung. Kalau begitu aku akan menemanimu. Chen Ki tertawa dan bergegas menuju Zichen. Banyak jejak telapak tangan muncul. Chen Ki telah menggunakan keterampilan pertempuran kelas 1. Mengaum. Raungan harimau ganas bergema. Zichen melepaskan keterampilan pertempuran fusinya dan berubah menjadi raja hutan. Posturnya kuat dan elegan. Tidak ada gunanya. Bahkan harimau merah ganas tidak sebanding denganku, apalagi tinju harimaumu yang lemah. Chen Ki tertawa sinis. Jejak telapak tangannya terbalik lagi, menekan Zichen. Suara benturan terus terdengar dari dalam hutan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan sebelum akhirnya terpisah dengan suara dentuman keras. Keterampilan tempur macam apa itu? Chen Ki, yang sebelumnya meremehkan, kini memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ada perbedaan dua tingkat ki sejati dan dua tingkat keterampilan pertempuran di antara mereka, tetapi dia tidak dapat menang. Terlebih lagi, tinju harimau ganas lawannya sama sekali tidak mirip dengan tinju harimau ganas. Berpikir bahwa kau hanya berada di tahap energi sejati sembilan. Jadi kau sebenarnya seorang pengecut. Kau telah memahami arti sejati dari gerak kakimu, tetapi kau bahkan belum mulai mempelajari keterampilan bertarung. Sepertinya kau selalu berpikir tentang cara melarikan diri. Zichen tertawa meremehkan. Dirinya saat ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chen Ki. Begitu dia menggunakan jari petir, Zichen memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan lawannya. Kau sedang mencari kematian. Dipermalukan oleh bocah truki tahap tujuh, Chen Ki menjadi marah. Auranya melonjak sekali lagi saat ia menggunakan telapak tangan cakrawala. Karena amarahnya, telapak tangan cakrawala yang sudah lama tidak dapat ia pelajari benar-benar menunjukkan tanda-tanda mulai belajar. Nak, aku sudah mulai mempelajari telapak tangan langit. Besiaplah untuk mati. Chen Ki yang marah tiba-tiba tertawa. Mempelajari telapak tangan langit adalah kejutan yang tak terduga. Bodoh. Zichen menjawab dengan dingin. Tiba-tiba, aura tirani muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, Zichen tampak telah berubah menjadi sambaran petir. Setelah lebih dari sebulan berlatih intensif, ditambah dengan demonstrasi pemuda petir, pemahaman Zichen tentang jari petir semakin dalam sekali lagi. Dia menunjuk jarinya. Jarinya sudah bersinar dengan cahaya perak. Segera setelah itu, sambaran petir mengamuk ke arah Chen Ki seperti naga yang marah. Sebuah jari berubah menjadi sambaran petir. Tidak, ini adalah keterampilan tempur terkuat Nimbus Marsial Ancestor. Mata Chen Ki yang marah tiba-tiba dipenuhi rasa takut. Dia secara alami tahu bahwa keterampilan tempur terkuat Nimbus Marsial Ancestor adalah yang terkuat dari semua keterampilan tempur kelas 1. Dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya dan langsung berubah dari menyerang menjadi bertahan. Jejak telapak tangan menyebar di depannya. Ledakan. Kilatan petir jatuh dengan ledakan keras. Jejak telapak tangan langsung runtuh di bawah kekuatan petir. Segera setelah itu, tubuh Chen Ki seperti daun yang jatuh tersapu oleh angin kencang, melayang mundur. Garis darah mengalir di udara. Chen Ki sudah batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah. Dengan satu pukulan, Chen Ki terluka. Zi Chen menang. Pergilah ke neraka. Namun, sebelum Zi Chen sempat bersuka cita, dia merasakan aura berbahaya mendekatinya. Bulu kuduknya langsung berdiri. Seluruh tubuhnya tanpa sadar menghindar ke samping. Engah. Kilatan cahaya pedang menyapu punggung Zi Chen. Dalam sekejap, luka sayatan panjang muncul di bagian belakang bahunya. Darah mewarnai jubah hijau Zi Chen menjadi merah. Nak. Reaksinya cepat sekali. Badannya juga kuat. Zi Chen berbalik dan melihat seorang pria memegang pedang panjang. Tubuh lawannya dipenuhi dengan Zen Ki level 9. Serangan mendadak bahkan dapat melukai seorang kultifator Zen Ki level 9, tetapi Zi Chen hanya terluka ringan. Pria itu menatap Zi Chen dengan heran. Pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kalian semua yang melawan leluhur bela diri nimbus begitu tidak tahu malu. Menyerang secara diam-diam seorang kultifator Zen Ki level 9. Keringat dingin sudah terbentuk di dahi Zi Chen. Ini sepenuhnya karena rasa takut. Dalam hatinya, dia bersuka cita karena pedang panjang di tangan lawannya bukanlah senjata kelas 1. Kalau tidak, serangan ini tidak akan hanya meninggalkan luka, tetapi akan memotong seluruh lengan kanannya. Baguslah kalau kamu bisa membunuh musuh. Siapa peduli dia menyerang secara diam-diam atau tidak. Pria itu mencibir dan tidak membuang kata-kata lagi. Pedang panjang di tangannya bersinar dingin, dan seberkas cahaya pedang sekali lagi melesat ke arah Zi Chen. Zi Chen membalikkan tangan kirinya dan pedang hitam muncul di tangannya. Saat cahaya pedang hitam pekat itu menyala, seni pedang cahaya mengalir beradu dengan pedang panjang itu. Suara ding-ding-dang-dang dari logam yang beradu terus terdengar. Zi Chen mengandalkan fakta bahwa ia memiliki senjata kelas 1 dan menggunakan pedang cahaya mengalir, yang tidak begitu dikenalnya, untuk memblokir serangan pria itu. Namun, setelah beberapa kali bertukar serangan, Zi Chen menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Taikai, bantu aku membunuhnya. Suara lemah Chen Ki terdengar dari pertempuran yang sengit. Sepertinya serangan Zi Chen telah melukainya cukup parah. Jangan khawatir. Meskipun Thunderbolt Finger kuat, itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Pedang panjang Taikai diayunkan dengan liar. Cahaya bilah pedang menyala dan membentuk jaring bilah pedang yang rapat, menutupi kepala Zi Chen. Serangan Taikai sangat tajam dan kuat. Zi Chen tidak punya pilihan selain mundur. Enyahlah, aku tidak akan menemanimu. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, Zi Chen akhirnya bisa bernapas lega. Baru sekarang dia punya kesempatan untuk melancarkan jari petir kedua. Petir menyambar di antara jari-jarinya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk satu jari, mengirimkan sambaran petir ke arah Taikai. Pisau pembelah gunung. Pupil mata Taikai sedikit mengecil. Niat bertarungnya tiba-tiba meningkat. Aura tajam menyebar dari tubuhnya. Pedang panjangnya mengeluarkan teriakan pedang. Cahaya bilah pedang menyala dan niat membunuh memenuhi udara. Aura tak terbatas melonjak dari pedang panjang itu. Itu seperti bilah pedang raksasa yang dapat membelah langit saat ia menebas dengan kejam ke arah petir. Ledakan. Ketika pedang panjang itu mendarat di petir, terjadi ledakan keras. Fluktuasi energi yang kuat muncul dari tempat keduanya bertabrakan dan melonjak ke segala arah. Tanah retak dan retakan menyebar. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan senjata kelas 2 Taikai. Segera setelah itu, suara retakan terdengar saat pedang itu hancur. Pecahan-pecahan itu melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, salah satu pecahan melesat di wajah Taikai, meninggalkan bekas luka berdarah. Benturan keras itu menyebabkan Taikai mundur beberapa langkah. Darah dan ki dalam tubuhnya bergejolak. Setelah mundur delapan langkah, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia duduk di tanah. Hutan itu dipenuhi asap, daun-daun yang berguguran berputar-putar di udara, menghalangi pandangan. Ketika fluktuasi energi menghilang, Lingfei dan yang lainnya akhirnya tiba. Namun, mereka hanya melihat Chen Ki tergeletak di tanah dan Taikai bersandar di akar pohon. Keduanya terluka, tidak ada jejak Zichen. Apa yang terjadi? Mata Lingfei membelalak. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Bahkan belum 15 menit sejak Chen Ki mengirimkan sinyal, dalam waktu sesingkat itu, Chen Ki dan Taikai terluka. Lingfei, siapa yang telah kau sakiti? Orang ini benar-benar tidak normal. Dia benar-benar memahami jari petir leluhur bela diri Nimbus. Taikai berkata dengan lemah. Luka-lukanya jelas tidak ringan. Adapun Chen Ki, dia sudah sangat lemah. Dia hanya bisa duduk bersila dan menyembuhkan diri. Jari petir. Ekspresi Lingfei berubah. Tinju tiran langit milik leluhur bela diri San, jari petir milik leluhur bela diri Nimbus, dan telapak facra milik leluhur bela diri Suan. Semua itu adalah teknik pertempuran yang terkenal. Di antara semuanya, yang paling sulit untuk diolah adalah jari petir milik leluhur bela diri Nimbus. Teknik itu dulunya disebut teknik pertempuran yang tidak berguna. Aku tidak memprovokasi dia. Dia memprovokasiku dan mencuri barang-barangku. Lingfei menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu sulit dihadapi. Dia benar-benar memahami jari petir. Benar? Di mana dia? Lingfei tiba-tiba bertanya. Dia melarikan diri. Taekai berkata dengan lugas. Dia sama sekali tidak malu. Ada banyak jenius di dunia yang dapat menantang mereka yang memiliki alam yang lebih tinggi. Sama seperti Zhang Haotian dari sekte mereka, dia mampu melukai murid ke-10 dari Nimbus Martial Ancestor saat dia hanya berada di Zenki level 8. Orang harus tahu bahwa lawannya berada di Zenki level 10. Lingfei, meskipun orang ini hanya memiliki Zenki level 7, fisiknya sebanding dengan binatang buas level 8. Selain itu, pemahamannya tentang teknik pertempuran juga sangat mendalam. Dia dapat dianggap jenius. Selain itu, dia tidak lebih lemah dari Zhang Haotian. Pada saat kritis ini, sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Taekai memperingatkan. Huff, Zhang Haotian harus mati. Adapun leluhur bela diri Nimbus itu, dia benar-benar berani memprovokasiku. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Karena kita bisa membunuh Zhang Haotian, kita juga bisa membunuh orang ini. Membunuh satu berarti membunuh, membunuh dua juga berarti membunuh. Sepertinya aku harus pergi mencari sepupu Ling Chen. Aku rasa dia akan sangat senang membunuh seorang jenius. Mata Ling Fei berkilat penuh niat membunuh. Setelah mengatakan itu, Ling Fei memimpin kelompok itu dan pergi. Dalam waktu kurang dari dua hari setelah tiba di kebun herbal spiritual, Zichen mulai berlari lagi. Kali ini, ia bertarung melawan dua ahli Zenki level 9. Meskipun ia memperoleh kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, luka-lukanya tidak ringan. Ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, yang memungkinkan luka-lukanya sembuh lebih cepat, ia pasti sudah mati di sini hari ini. Menghadapi dua ahli Zenki level 9, kedua jari petir menghabiskan seluruh Zenki miliknya. Pada saat ini, Zichen hanya mengandalkan fisiknya yang kuat. 43. Zichen menemukan sebuah lubang tersembunyi di tengah gunung. Setelah dengan hati-hati menutupi jejak kakinya, Zichen bersembunyi di dalam lubang itu. Setelah pertarungan sengit, trukinya benar-benar habis. Zichen merasa lapar dan haus. Karena bungkusan kainnya telah hancur, ia telah kehilangan jatahnya. Pada saat ini, Zichen hanya tersisa dengan Seven Ye Ling Ganoderma. Ini dia. Ini bisa menyembuhkan rasa lapar dan juga membantuku bertahan. Zichen mengeluarkan Ganoderma dari dadanya. Dia memetik daunnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seperti yang diharapkan dari Ganoderma Seven Ye Ling. Ganoderma itu meleleh di mulutnya dan rasa manis mengalir ke perutnya. Ganoderma itu seperti nektar, menyehatkan pikirannya. Zichen duduk bersila untuk memurnikan Ganoderma. Energi Ganoderma Seven Ye Ling mengalir melalui meridiannya. Setelah setengah siklus, energi itu diserap sepenuhnya oleh hatinya. Setelah itu, energi itu diisi kembali dengan energi perak murni. Dalam energi ini, sesekali ada kilatan petir. Di bawah energi ini, tubuh Zichen sekali lagi mengalami transformasi. Waktu berlalu, di dunia luar, Ling Fei sedang mengatur orang-orang untuk mencari Zichen. Di dalam lubang, Zichen sedang mengalami transformasi kekuatannya. Konstitusinya berada di puncak kelas delapan, dan dia sedang menuju kelas sembilan. Hanya saja jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos kali ini terlalu besar. Untungnya, Zichen memiliki Lingzi tujuh daun. Kalau tidak, akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos dengan lancar. Waktu berlalu hari demi hari. Semua orang mendapatkan hasil panen yang baik di kebun herbal spiritual. Kelimpahan kebun herbal spiritual jauh melampaui imajinasi mereka. Karena mereka baru saja masuk, semua orang fokus pada panen kebun herbal spiritual. Saat ini, tidak banyak kematian akibat pertempuran. Su Yan telah mencapai puncak alam ki sejati. Dia hanya selangkah lagi dari alam Xiantian. Namun, tanpa bantuan pil Xiantian, akan sangat sulit baginya untuk menerobos. Sebagai murid nomor satu dari Nimbus Marsial Ancestor, Su Yan tampak sangat mengesankan. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak yang harus ia bayar untuk mendapatkan Xiantian Pellet. Harga Xiantian Pellet sangat tinggi. Jika seseorang bukan murid inti, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun, perjalanan ke kebun herbal spiritual ini adalah sebuah kesempatan. Ada banyak ramuan roh di sini, tetapi Su Yan belum memetik satupun ramuan roh sejak dia berada di sini selama beberapa hari. Sebelumnya, dia telah melihat satu atau dua ramuan roh seratus tahun, tetapi semuanya diabaikan olehnya. Pada saat ini, dia sedang memimpin keempat murid lainnya dari sepuluh murid batin melewati hutan. Kaka, apakah kita benar-benar tidak akan memetik tanaman obat? Ada banyak tanaman obat di sini. Jika kita mengambilnya kembali dan menukarnya dengan poin kontribusi, itu seharusnya cukup untuk ditukar dengan pil Xiantian. Orang ini adalah murid ketiga dari sepuluh murid sekte dalam. Dia kuat, tetapi otaknya tidak terlalu cerdas. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan kasar. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Misi utama kita adalah membunuh Xi Chen dan menjalin hubungan dengan Chen Feng. Mengenai ramuan ajaib, tidak perlu terburu-buru. Su Yan berkata dengan acuh tak acuh. Sudah beberapa hari berlalu dan Xi Chen masih belum muncul. Tempat ini begitu besar, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak dapat menemukannya? Murid ketiga melanjutkan, menurutku, lebih baik memetik ramuan roh terlebih dahulu. Su Yan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Murid kelima berkata, kakak ketiga, kamu tidak tahu. Kakak laki-laki berarti bahwa di masa depan, kita akan menjadi orang-orang Chen Feng. Mengikuti pemimpin sekte masa depan secara alami akan membawa banyak manfaat bagi kita. Mengenai ramuan roh itu, bukankah banyak orang yang memilihnya untuk kita? Oh, jadi begitulah adanya. Murid ketiga akhirnya bereaksi. Tiga sekte besar semuanya ada di sini. Dengan begitu banyak orang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Tentu saja, yang kuat memiliki keputusan akhir. Murid ketiga itu tidak bodoh. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ramuan roh. Namun, masalah Xi Chen agak merepotkan. Su Yan sedikit mengernyit. Merepotkan. Bunuh saja dia, kata murid ketiga. Kamu tidak mengerti. Su Yan menggelengkan kepalanya. Xi Chen ini telah menyinggung Chen Feng, tetapi dia telah mengjilat Su Meng Yao. Aku tahu sedikit tentang leluhur bela diri Nimbus. Status Su Meng Yao ini tidak biasa. Tampaknya semua tetua agak takut padanya. Bahkan tetua pertama pun sama. Bukankah Su Meng Yao mengandalkan Chen Feng? Apa latar belakangnya? Bukankah dia hanya mengandalkan kecantikannya? Seorang murid bertanya. Su Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Itu hanya informasi orang dalam, tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menemukan apapun. Namun dengan sifat Chen Feng yang tidak sabaran, begitu dia menginginkan sesuatu, dia akan dengan senang hati mendapatkannya. Namun, jika menyangkut Su Meng Yao, dia tampaknya telah mempertahankan rasionalitasnya dan selalu mengikuti aturan. Ini hanya membuktikan bahwa kakak senior Chen Feng adalah seorang pria sejati. Kata murid ketiga. Haha, Su Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun dalam hatinya, ia berpikir, jika Chen Feng adalah seorang pria sejati, maka tidak ada orang munafik di dunia ini. Zichen ini benar-benar beruntung. Penampilannya tidak terlalu bagus, tetapi dia berhasil mendapatkan perhatian Lin Su E dan Su Meng Yao. Ini benar-benar seperti katak yang tidak sengaja menggigit angsa. Kata murid kelima. Masalah ini juga kebetulan. Seekor katak bisa menggigit angsa, sepertinya ada hubungannya dengan kakak senior Chen Feng. Su Yan tersenyum misterius dan tidak mengatakan apapun lagi. Masalah ini menyangkut Chen Feng, calon kepala Nimbus Marsial Ancestor. Yang lain tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Benar sekali, kakak. Bagaimana dengan masalah Chen Feng yang menyuruh kita membunuh Sang Hautian? Jadi semua orang sengaja mengabaikan pertanyaan sebelumnya. Masalah ini menyangkut leluhur bela diri Nimbus. Sebaiknya kita tidak ikut campur dan biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tetapi jika kita melihatnya, kita mungkin juga membunuhnya. Bagaimanapun, murid ke-sepuluh masih belum pulih dari luka-lukanya, kata Su Yan. Ya, yang lain menganggup dan melangkah maju. Sasaran mereka adalah Zichen. Mereka bahkan tidak peduli dengan tanaman obat, jadi mereka pasti tidak akan memperhatikan lubang yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, orang yang mereka cari, Zichen, ada di dalam lubang. Dia mendengar setiap kata dari percakapan mereka, tetapi dia tidak bereaksi. Itu karena Zichen telah mencapai momen kritis terobosannya. Tubuhnya saat ini menyerap energi perak dan mengalami transformasi. Ini adalah transformasi kritis, jadi akan memakan waktu lama. Waktu terus berlalu. Selama waktu itu, beberapa orang berjalan melewati kawah, tetapi tidak seorang pun memperhatikan kawah yang tidak mencolok itu. Hingga suatu hari, suara langkah kaki yang kacau kembali terdengar di dekatnya. Puluhan murid Nimbus Marsial Ancestor bergegas keluar dari hutan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura mereka melonjak saat mereka mengejar seorang pemuda berjubah biru. Zang Haotian, hari ini adalah hari kematianmu. Suara yang familiar terdengar, Lingfei berjalan keluar dari hutan, diikuti oleh Taekai dan Chen Qi. Kedua luka mereka sudah sembuh. Pemuda yang berlari di depannya adalah Zang Haotian. Sebelumnya, ia telah menggunakan kekuatan tingkat ke-8 untuk melukai murid sekte dalam sekte bela diri spiritual tingkat ke-10. Namun hari ini, wajahnya pucat pasi, seolah-olah ia terluka parah. Uff, dia tidak berlari jauh sebelum tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, dan dia hampir jatuh. Zang Haotian, hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Lingfei mencibir. Puluhan orang bergegas mendekat dan mengepung Zang Haotian yang terluka. Dasar tercelah. Kalian semua dari keluarga Ling sama saja. Mata Zang Haotian menyemburkan api saat dia menatap Lingfei. Ada 30 orang di depannya, tetapi yang terkuat adalah Chen Qi dan Taekai. Sisanya semuanya adalah musuh Bebu Yutan. Jika orang-orang ini ingin melukai Zang Haotian, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Jadi Zang Haotian tidak peduli dengan orang-orang kecil ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ling Chen, yang berada di puncak truki level 10, benar-benar akan melancarkan serangan diam-diam. Dengan satu serangan, Zang Haotian terluka parah. Tampaknya ada sesuatu yang penting. Setelah serangan itu, Ling Chen tidak membunuhnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Hal ini memberi Zang Haotian yang terluka parah kesempatan untuk melarikan diri. Dia berlari selama sehari semalam. Sekarang, luka Zang Haotian akhirnya kambuh, dan dia terkepung tanpa daya. Kau lah yang bodoh. Baguslah kau bisa membunuh. Siapa bilang membunuh harus dilakukan secara terbuka. Mata Lingfei sedikit mengejek. Dengan lambayan tangannya, Chen Qi dan Taekai mendekati Zang Haotian. Lingfei sangat berhati-hati, bahkan saat menghadapi Zang Haotian yang terluka parah. Sebelum kau meninggal, apakah kau punya kata-kata terakhir? Lingfei mundur beberapa langkah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Iya, aku akan membunuhmu. Mata Zang Haotian memancarkan sedikit niat membunuh. Wajah pucatnya tiba-tiba memerah. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan aura tirani muncul dari tubuhnya yang terluka parah. Lakukanlah. Chen Qi dan Taekai saling memandang, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Zen Qi lapisan ke-9 mereka ditampilkan, dan mereka bergegas menuju Zang Haotian. Pada saat yang sama, beberapa kultifator Zen Qi lapisan ke-8 di sekitarnya juga bergegas menuju Zang Haotian. Pertarungan pun dimulai dalam sekejap. Tak seorang pun peduli dengan lubang yang tak terlihat itu. Peng, tinju Zang Haotian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menggunakan keterampilan tempur kelas 1 terkuat dari leluhur bela diri pertempuran, tinju tiran langit, dan memukul mundur Chen Qi dengan satu pukulan. Enyahlah. Pada saat yang sama, Zang Haotian melancarkan pukulan lagi. Dengan suara keras, Taekai juga terlempar. Engah. Dua serangan yang terkumpul menyebabkan luka Zang Haotian semakin parah. Dia memuntahkan darah lagi, dan luka yang dia tekan dengan kuat itu semakin parah lagi. Zang Haotian tidak peduli. Mata merahnya menatap Lingfei, dan dia menggunakan tinju tiran langit lagi. Dengan satu pukulan, seorang ahli terlempar. Suara tulang patah terdengar di hutan. Tak seorang pun yang hadir dapat menahan pukulan gila Zang Haotian. Beberapa orang terlempar, dan beberapa tulangnya patah. Tetapi pada saat yang sama, setiap kali Zang Haotian melancarkan pukulan, akan ada satu atau beberapa serangan yang mendarat padanya. Lakukan, bunuh dia. Dia sudah putus asa, melihat Zang Haotian batuk darah lagi, Lingfei berteriak, dan sosoknya mundur lagi. Orang-orang lainnya mengelilinginya, dan satu demi satu keterampilan bertarung muncul. Di bawah pengepungan, Zang Haotian dikalahkan, dan pada akhirnya, dia tidak dapat mencapai Lingfei. Tak lama kemudian, pakaian Zang Haotian menjadi merah karena darah. Matanya yang merah dipenuhi dengan kengganan. Aku tidak bisa menerima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menghancurkan kalian semua. Zang Haotian terluka parah, dan rambut hitamnya menari-nari liar. Dia menatap ke langit dan meraung. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat menahan kepungan semua orang. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Zang Haotian, memangnya kenapa kalau kamu berbakat? Kamu selalu bersikap dingin dan bersikap tenang. Sudah berapa banyak orang yang kamu sakiti? Hari ini adalah hari kematianmu. Zang Haotian hampir mati. Baru saat itulah Lingfei memberanikan diri dan berkata sambil tersenyum sinis, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat bakatmu tidak buruk, kami ingin melibatkanmu. Aku tidak menyangka kau akan membunuh sepupuku. Itu karena dia memang pantas mati. Dia melakukan berbagai macam kejahatan di usia yang masih sangat muda. Dari semua hal yang harus dipelajari, dia justru belajar cara memperkosa dan merampok. Kalau begitu, kau juga pantas mati. Kau telah membunuh sepupuku. Hari ini adalah hari kematianmu. Lingfei berkata dengan keras, tapi kamu tidak akan mati sia-sia. Dalam beberapa hari, akan ada seorang jenius bernama Zichen yang akan menemuimu di Jalan Mata Air Kuning. Aku harap kamu bisa menunggu beberapa hari lagi di Jalan Mata Air Kuning agar kamu tidak kesepian. Bunuh. Lingfei memberi perintah terakhir. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Kemudian, sebuah sosok hijau muncul dari tanah. Seperti sambaran petir hijau, sosok itu menunjuk ke arah Lingfei. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 44. Perubahan mendadak itu di luar dugaan semua orang. Kemudian, mereka melihat cahaya hijau muncul di depan Lingfei. Kemudian, leher Lingfei dicengkram erat oleh tangan ramping. Kau tidak buruk. Kau benar-benar tahu namaku. Zichen berkata sambil menatap Lingfei yang lehernya dicekik erat. Zichen tidak ingin peduli dengan masalah orang lain. Dia tidak mengenal Zhang Hao Tian, jadi dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Namun, dia tidak menyangka Lingfei akan menyebut namanya dan ingin dia mati. Jadi, Zichen memutuskan untuk mengambil tindakan. Kamu Zichen. Dengan leher terjepit, ketakutan melintas di matanya. Wajah Lingfei memerah sepenuhnya. Tidak diketahui apakah itu karena malu atau tercekik. Lepaskan Tuan Muda Lingfei. Zichen, lepaskan Lingfei. Teriakan marah terdengar dari segala penjuru. Satu persatu, para ahli meninggalkan Zhang Hao Tian dan menatap tajam ke arah Zichen. Apakah kau pikir aku bodoh? Lepaskan dia. Zichen berkata dengan nada meremehkan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka majulah. Aku takut jika tanganku gemetar, aku akan mendengar suara leher patah. Kata-kata mengancam Zichen membuat semua orang berhenti. Jika Lingfei meninggal, mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan dan menatap Zichen. Ini juga salah Lingfei. Dia takut Zhang Hao Tian akan menyerang balik sebelum dia meninggal, jadi dia langsung mundur ke belakang kerumunan. Dia tidak menyangka Zichen akan keluar dari samping. Kau telah membunuh Tuan Muda Lingfei, maka kau juga akan mati di sini. Taikai melangkah maju dan menatap dingin ke arah Zichen. Begitukah? Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Aku jamin setelah Lingfei meninggal, aku juga bisa membantaimu. Zichen tertawa sinis dan menguatkan tangannya. Suara retakan terdengar. Wajah Lingfei memerah dan matanya hampir keluar. Dia hampir mati tercekik. Baiklah, baiklah, jangan bergerak. Taikai mundur dua langkah dan berkata dengan cemas, biarkan Tuan Muda Lingfei mengatur napasnya terlebih dahulu. Zichen memperlambat kekuatan di tangannya. Lingfei mulai terengah-engah. Masih ada ketakutan di matanya. Baru saja, dia benar-benar merasakan datangnya kematian. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Zichen, lepaskan Lingfei, atau dia akan mati. Tiba-tiba, Chen Qi muncul di depan Zhang Haotian. Dia mencengkeram kerah bajunya dan menempelkan tangan kanannya di dahi Zhang Haotian. Siapa dia? Zichen tercengang. Eh, Chen Qi tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hei, ini kamu. Wajah Zhang Haotian berlumuran darah, tetapi tatapan matanya masih sedingin sebelumnya. Setelah mengamati lebih dekat, Zichen mengenalinya sebagai pemuda dingin sebelumnya. Baiklah, karena kamu sudah mengenalnya, mari kita bertukar. Mata Chen Qi berbinar. Siapa namamu? Zichen mengabaikan Chen Qi dan bertanya pada Zhang Haotian. Chen Qi kembali tercengang. Ia berpikir, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau mengenalnya atau tidak? Mengapa kau menanyakan namanya? Namanya Zhang Haotian. Zhang Haotian yang dingin tidak mengatakan sepatah katapun, jadi Chen Qi menjawab atas namanya. Baiklah, kamu seharusnya sudah bisa berjalan. Ikutlah denganku. Zichen mencengkeram leher Lingfei dan berjalan pergi. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku, Zhang Haotian, tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Zhang Haotian akhirnya berbicara. Meskipun dia sangat lemah, suaranya masih dingin. Bukankah kau ingin membunuh mereka? Jika mereka mati, bagaimana kau bisa membunuh mereka? Apakah kau benar-benar percaya pada kehidupan setelah mati? Zichen bahkan tidak menoleh saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Lagi pula, aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya ingin pergi sendiri. Jika kamu bisa mengikutiku, itu adalah keberuntunganmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Haotian tidak berbicara, tetapi ekspresinya terus berubah. Dia jelas sedikit tergerak, tetapi sebelum dia bisa melangkah, Chen Qi menangkapnya. Zichen tidak menoleh, tetapi dia mengerahkan banyak tenaga di tangannya. Suara retakan terdengar lagi. Lingfei merasakan kematian mendekatinya lagi. Ketika Zichen melepaskannya, dia terengah-engah dan berteriak pada Chen Qi. Chen Qi, lepaskan dia. Kau benar-benar mencoba membunuhku. Lingfei selama ini sudah dirawat dengan baik. Dia tidak pernah merasakan kematian. Hari ini, dia ditangkap oleh Zichen. Meskipun dia marah dan malu, dibandingkan dengan hidupnya, semuanya tidak ada apa-apanya. Jadi, untuk bertahan hidup, dia tidak ragu untuk berteriak pada Chen Qi. Diteriaki oleh Lingfei, raut wajah Chen Qi langsung berubah. Namun dia tetap patuh melepaskan Zhang Haotian, membiarkannya berjalan ke arah Zichen selangkah demi selangkah. Lebih baik kau tidak mengikutiku, atau tanganku akan gemetar. Saat aku aman, aku akan membiarkan sampah ini pergi begitu saja. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh dan berjalan menuju hutan. Zichen, lebih baik kau berjanji bahwa apa yang kau katakan itu benar. Kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Taikai berkata dengan dingin. Aku berjanji dia akan baik-baik saja. Tapi jika kau ikut, aku tidak bisa menjaminnya. Zichen masih bersikap acuh-ta'acuh. Hingga ketiganya menghilang ke dalam hutan, Taikai dan yang lainnya tidak melangkah maju. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi mencari kakak senior Ling Chen? Chen Qi menatap Taikai. Tidak perlu. Kakak senior Ling Chen sedang melakukan sesuatu yang penting. Kita tidak bisa mengganggunya. Lagi pula, Zichen tidak punya nyali untuk membunuh Ling Fei. Taikai menggelengkan kepalanya dan berkata. Di dalam hutan, Zichen sudah berjalan beberapa mil jauhnya. Selain itu, dia yakin tidak ada yang mengejarnya. Baiklah, sudah waktunya melepaskanku, kata Ling Fei dingin. Beberapa mil lagi, Zichen masih bersikap acuh-ta'acuh. Zhang Haotian mengikutinya tanpa sepatah katapun. Namun, langkahnya tidak lagi mantap. Setelah berjalan kurang dari satu mil, Zichen berhenti karena dia menemukan langkah Zhang Haotian menjadi lemah. Huff, dia akan segera mati. Ling Fei mencibir. Jelas, dia juga menyadari hal ini. Enyahlah. Zichen melepaskan Ling Fei dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. Ling Fei ingin mengatakan sesuatu yang kejam sebelum pergi. Namun, dia tiba-tiba berteriak. Teriakannya bahkan menutupi suara tulang yang patah. Kaca. Namun, suara patah tulang kedua terdengar sangat jelas. Ling Fei jatuh ke tanah. Kedua kakinya dipatahkan oleh Zhang Haotian yang sangat lemah. Yang pertama berteriak sementara yang terakhir masih kedinginan. Kau, Zichen menatap Zhang Haotian. Beginilah cara menangani sampah semacam ini. Zhang Haotian berkata dengan dingin. Namun, saat dia selesai berbicara, pandangannya menjadi gelap dan dia terjatuh. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zichen membantunya berdiri dan mendapati bahwa dia masih bernapas. Dia baru saja pingsan. Dia segera menghela nafas lega. Tanpa menghiraukan teriakan Ling Fei, dia menggendong Zhang Haotian dan terbang ke dalam hutan. Sosoknya berkelebat beberapa kali dan sosok Zichen menghilang. Setelah beberapa saat, Taekai dan yang lainnya mengikuti teriakan itu dan tiba. Ling Fei, apa kabar? Tuan Muda Ling Fei, apa yang terjadi padamu? Semua orang datang dan bertanya tentang keadaannya. Bajingan, tidakkah kau lihat kakiku patah? Bantu aku berdiri dengan hati-hati dan cari sepupuku. Aku ingin dia membunuh kedua orang ini dengan tangannya sendiri. Ling Fei berteriak dan mengumpat saat dia dibantu berdiri oleh orang banyak. Zhang Haotian itu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kalian cepat kejar dia. Bahkan jika kalian tidak bisa membunuh Zichen, membunuh Zhang Haotian juga tidak apa-apa. Ling Fei berteriak dan tidak melupakan Zhang Haotian yang terluka parah. Semua orang mengangguk setuju. Tim yang terdiri dari puluhan orang itu terbagi menjadi dua bagian. Dengan Chen Qi memimpin jalan, mereka mengejar Zichen. Puluhan mil jauhnya, Zichen menjatuhkan Zhang Haotian. Pertama, ia membersihkan lukanya. Kemudian, ia menemukan obat spiritual dan menghancurkan beberapa halai daun untuk dioleskan pada luka. Kemudian, ia memeras obat spiritual yang tersisa menjadi sari buah spiritual dan meneteskannya ke mulut Zhang Haotian. Apakah anda bisa hidup atau tidak tergantung pada keberuntungan anda? Zichen tidak pandai menyelamatkan orang. Dia tidak bisa menjamin apakah Zhang Haotian bisa hidup atau tidak. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Zhang Haotian masih tidak sadarkan diri. Seiring berjalannya waktu, luka-luka di tubuhnya berhenti berdarah. Napasnya menjadi teratur dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur memerah. Hem, vitalitasnya sangat ulet. Zichen menganggup diam-diam. Ia memuji pemuda yang dingin dan bijak sana ini. Pada saat ini, Zichen mendengar suara pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Para pengejar telah tiba. Kamu terluka parah sekarang. Tidak baik bagimu untuk berjalan-jalan. Aku akan memberimu waktu, kata Zichen acuh-ta'acuh dan terbang ke belakang. Setelah beberapa kali melompat, Zichen melihat orang-orang mengejarnya. Orang yang memimpin mereka adalah Chen Qi. Setelah melihat Zichen muncul, ekspresi Chen Qi sedikit berubah dan tanpa sadar dia menghentikan langkahnya. Namun, dia bereaksi cepat dan berteriak dingin. Bunuh, Zhang Hao Tian pasti ada di depan. Aku akan menahannya. Kalian pergilah dan bunuh Zhang Hao Tian. Huff, membual tanpa malu. Karena kamu di sini, sebaiknya kamu tinggalkan kenang-kenangan. Zichen mendengus dan menggunakan langkah berkabut. Pada saat yang sama, tingkat ke-8 Zen Qi dalam tubuhnya mulai melonjak. Apa? Kamu benar-benar berhasil. Kali ini, mata Chen Qi dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen dapat melukainya dengan serius ketika dia berada di level ke-7 Zen Qi. Niat awalnya adalah untuk menahan Zichen. Namun sekarang, menghadapi Zichen, yang berada di level ke-8 Zen Qi, dia tidak punya cara lain. Berbalik, Chen Qi berlari cepat. Satu-satunya hal yang ia syukuri adalah kecepatannya. Kali ini, Zichen tidak menggunakan Thunderbolt Finger. Sebagai gantinya, ia menggunakan Fusion Battle Skill miliknya. Mengenai kecepatannya, Zichen, yang berada di puncak 8 stage awal, menggunakan Misty Steps, yang telah ia pahami true meaning-nya. Ia sama sekali tidak lebih lambat dari Chen Qi. Hanya dalam beberapa langkah, ia berhasil menyusul Chen Qi. Saat ia menggunakan Fusion Battle Skill miliknya, Chen Qi terlempar. Segera setelah itu, cahaya hitam menyala dan lengan berdarah tiba-tiba terbang ke atas. Chen Qi kehilangan satu lengannya. Pada saat yang sama, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju para pengejar yang telah mengelilinginya. Di tengah suara benturan, setengah dari para pengejar telah jatuh ke tanah dan terluka parah. Zichen, yang berada di level ke-8 Zen Qi, bahkan lebih berbahaya daripada Zhang Haotian. Hanya dalam beberapa saat, pertempuran berakhir. Bawa mereka dan pergi, Zichen melirik yang lain, yang sudah ketakutan setengah mati, lalu berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Orang-orang itu mengangguk seolah-olah mereka telah diampuni. Kemudian, sambil menggendong orang-orang yang terluka, mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua orang pergi satu per satu. Hanya lengan berdarah yang tergeletak sendirian di hutan. Dua hari kemudian, Zhang Haotian perlahan terbangun. Selama waktu ini, tidak ada lagi pengejar yang datang. Mereka tampaknya sangat takut dengan kekuatan tempur Zichen yang kuat. Setelah bangun, Zhang Haotian melihat Zichen duduk di atas batu besar. 45. Kau menyelamatkanku, Zhang Haotian menatap Zichen. Kau menyelamatkan dirimu sendiri, kata Zichen acuh-ta'acuh. Zhang Haotian melihat luka-luka di tubuhnya dan jejak-jejak obat spiritual. Dia berkata dengan suara rendah, Terima kasih. Aku berhutang nyawaku padamu. Pemuda yang dingin itu tidak lagi dingin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namaku Zichen, murid Nimbus Marsial Ancestor. Alasan mengapa kau bisa bertahan hidup adalah karena tekad dan fisikmu jauh melebihi orang biasa. Zichen tersenyum acuh-ta'acuh. Cedera Zhang Haotian sangat serius, tetapi ia mampu bangun hanya dalam dua hari. Fisiknya jelas bagus. Zhang Haotian, leluhur bela diri San. Zhang Haotian berkata, singkatnya, aku berhutang nyawaku padamu. Apa kau masih bisa berjalan? Sudah dua hari. Para pengejar itu pasti akan segera tiba. Zichen tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan mengganti topik pembicaraan. Zhang Haotian sudah berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berkata, tidak masalah. Jejak keterkejutan muncul di mata Zichen. Fisik Zhang Haotian benar-benar tidak biasa. Dia mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Kurang dari satu jam setelah mereka berdua pergi, empat siluet terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka telah tiba di tempat Zichen berada. Kita terlambat selangkah. Mereka sudah pergi, kata pemuda yang memimpin dengan dingin. Setelah mereka, kita harus menyelesaikan perintah kakak magang senior Ling Chen, kata pemuda lainnya. Yang lainnya mengangguk dan mengejar mereka. Saat kisejati mereka melonjak, kekuatan keempat orang itu terungkap. Mereka semua berada di lapisan ke-10 kisejati. Luka Zhang Haotian belum sembuh. Setelah berjalan puluhan mil, dia tidak tahan lagi. Kamu harus pergi. Aku khawatir aku tidak tahan lagi. Zhang Haotian bersandar di pohon dan terengah-engah. Luka-luka yang telah sembuh di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan pecah lagi. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Kau tidak mati karena luka-lukamu sebelumnya. Seberapa jauh kau sekarang? Zichen tersenyum dan membungkuk. Ayo pergi. Aku akan menggendongmu. Zhang Haotian ragu sejenak, lalu berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mengapa kamu menyelamatkanku? Ketika saya melihat ketidakadilan di jalan, saya menghunus pedang untuk membantu. Zichen tersenyum. Tentu saja, ada satu hal lagi. Nasib kita sangat mirip. Orang-orang dari sekteku memburu aku, dan kau juga diburu oleh orang-orang dari sektemu. Dengan nasib yang sama dan pengalaman yang sama, kita bisa dianggap sebagai teman dekat. Orang kepercayaan. Zhang Haotian terkejut. Jelas, kata ini sangat memengaruhinya. Stamina Zichen sangat bagus. Saat berlari dengan seseorang di punggungnya, wajahnya tidak memerah dan dia tidak kehabisan nafas. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali saat dia berjalan melewati hutan. Namun, dengan tubuh Zhang Haotian yang terluka parah, dia benar-benar tidak dapat menahan guncangan yang lama. Tidak lama kemudian, wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya, tetapi dia bahkan tidak bersuara. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Zichen. Tidak masalah. Zhang Haotian menggertakkan giginya. Orang ini benar-benar ulet. Zichen berpikir dalam hati sambil mempercepat langkahnya lagi. Namun, mengingat luka-luka Zhang Haotian, Zichen memperlambat langkahnya sedikit. Dua jam kemudian, Zichen benar-benar kelelahan. Zhang Haotian yang berada di punggungnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mereka hanya bisa berhenti dan beristirahat. Aku akan pergi mengambil obat mujarab. Lukamu berdarah lagi, kata Zichen dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, empat sosok berjalan keluar dari hutan. Keempat orang ini semuanya berpakaian hitam. Ekspresi mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pandangan mereka tertuju pada Zichen. Keempat orang ini adalah orang asing. Zichen mengerutkan kening saat melihat mereka. Pada saat yang sama, aura di sekelilingnya mulai melonjak saat dia menjadi waspada. Itu kau, Zheng Hua. Pada saat ini, pupil mata Zhang Haotian mengecil saat dia berteriak ketakutan. Kami telah mengejarmu selama beberapa jam. Untungnya, kami akhirnya tiba. Sepertinya kami datang di waktu yang tepat. Salah satu dari kami terluka parah, dan yang lainnya kelelahan. Pemuda yang memimpin adalah Zheng Hua, murid inti dari Marsial Ancestor. Setelah melihat kedua orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, seolah-olah mereka berdua sudah menjadi kura-kura dalam toples. Sepertinya ini adalah kehendak surga. Surga menginginkan mereka mati. Pemuda kurus lainnya berkata dengan dingin. Keempat orang itu semakin mendekat. Selagi masih ada waktu, sebaiknya kau pergi. Maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Zhang Haotian menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang kau katakan? Mereka tidak hanya datang untukmu, mereka juga datang untuk membunuhku. Zichen melangkah maju dan menopang Zhang Haotian, membiarkannya bersandar di pohon. Aku tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Keempatnya semuanya berada di lapisan ke-10 ki sejati. Kau bukan tandingan mereka, jadi mengapa harus mengorbankan nyawamu? Kata Zhang Haotian dengan marah. Ini bukan berarti aku akan menyianyiakan hidupku. Mata Zichen berkilat dingin, bahkan jika aku melakukannya, aku akan membawa beberapa orang bersamaku. Anda, Zhang Haotian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa tenggorokannya tercekat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Emosi yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya, dan matanya yang dingin tampak basah. Pada saat ini, melihat wunggung Zichen yang tidak terlalu tinggi, Zhang Haotian tampaknya mengerti arti saudara. Dasar sombong, hari ini adalah hari kematianmu. Zheng Hua perlahan mendekat, dan ki sejatinya di lapisan ke-10 sudah melonjak. Zichen, sebaiknya kau pergi. Aku, Zhang Haotian, mengakuimu sebagai saudaraku, tetapi aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Zhang Haotian terisak-isak, wunggung Zichen telah membuatnya terlalu terguncang. Hei hei, sekarang aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin pergi, jadi lebih baik kamu berdoa agar aku bisa menang. Kalau tidak, kita benar-benar akan mati hari ini. Zichen tersenyum tipis, matanya tenang, dan pedang hitam di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menindas. Ini pedang Lingfei, kan? Anak baik, kamu punya nyali, tapi kamu tetap harus mati. Saat suaranya jatuh, sosok Zheng Hua melesat, dan dia terbang ke arah Zichen. Cahaya dingin melintas di depan mata Zichen. Teknik pedang cahaya mengalir. Cahaya hitam berkelap-kelip, dan pedang hitam itu seperti aliran cahaya yang menghalangi cahaya dingin, membuat suara berdenting. Kedua senjata itu saling beradu, dan selain suara logam yang beradu, ada juga percikan api. Di bawah serangan itu, Zichen mundur selangkah. Kedua serangan itu meledak di depannya, dan energi yang melonjak menyerbu ke arah Zichen. Zichen tidak bergerak, dan membiarkan energi itu mengalir ke arahnya. Dia menahan energi itu karena Zhang Haotian ada di belakangnya. Anak baik, kamu masih baik-baik saja. Sepertinya aku meremehkanmu. Zheng Hua mencibir. Tubuh kuat Zichen menghalangi semua gelombang energi. Huff. Aku tidak pernah menganggapmu hebat. Jika kita bertarung satu lawan satu, aku pasti bisa memenggal kepalamu dalam tiga gerakan. Zichen mencibir. Benarkah begitu? Mata Zheng Hua menunjukkan sedikit ejekan, dan dia berkata, Tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertarung satu lawan satu denganku. Serangan berikutnya muncul. Empat eksistensi ki sejati lapisan ke-10 melancarkan serangan ganas ke arah Zichen. Pedang cahaya yang mengalir. Teknik pertempuran fusi. Jari petir. Zichen tidak mau kalah. Dalam sekejap, dia menggunakan jurus terkuatnya. Pedangnya menyala, harimau itu meraung, dan guntur menggelegar. Suara ledakan terdengar di hutan. Pukul. Setelah serangkaian serangan, Zichen memuntahkan darah dan mundur selangkah. Tenaganya benar-benar habis. Dahinya penuh keringat, dan pakaiannya basah kuyuk. Di sisi lain, keempat lawannya tenang dan kalem. Mereka tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Kekuatan Zichen jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan jika dia berlari sejauh itu, dia masih bisa memblokir dua gelombang serangan. Pada saat yang sama, mereka senang karena tidak bertemu keduanya di puncak karir mereka. Huff, huff. Zichen mulai terengah-engah. Napasnya seperti suara bel, sangat kasar dan berat. Pada saat yang sama, jantung Zichen mulai berdetak kencang karena konsumsi besar. Nak, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Berapa kali kau bisa menangkis serangan kami? Kata Zheng Hua dingin. Serang lagi. Mereka berempat menyerang lagi. Namun dalam sekejap, napas Zichen melemah. Aura tirani muncul dari tubuhnya. Setelah mencapai batas konsumsinya, hatinya kembali terisi. Tidak. Di bawah tatapan mata Zhang Hao Tian yang berkaca-kaca, Zichen menggunakan pertahanan sebagai serangan dan menyerang ke arah keempat orang itu. Bang, 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 bang. Suara tabrakan yang tak terdengar-terdengar satu demi satu. Ledakan dahsyat terdengar terus-menerus, dan dentingan pedang dan golok bergema di seluruh hutan. Darah berceceran di mana-mana. Raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Zichen bertarung dengan sengit melawan empat eksistensi ki sejati lapis ke-sepuluh. Uh! Cahaya pedang menyala, membuka luka di tubuh Zichen. Pada saat yang sama, pedang hitam di tangan Zichen menyala, menembus pelindung bahu lawannya. Ledakan. Sebuah tinju menghantam dada Zichen, tetapi sebagai balasannya, ledakan dahsyat terdengar dari dada lawannya. Mengandalkan tubuh binatang buas tingkat sembilan, Zichen hanya menyerang dan tidak bertahan. Dia mempertaruhkan nyawa demi nyawa, mempertaruhkan luka demi luka. Jika dia menerima serangan pedang, dia akan membalas dengan serangan pedang. Gaya bertarung yang putus asa seperti itu bahkan lebih kejam daripada saudara ketiga yang berani. Dalam sekejap mata, keempat eksistensi ki sejati lapisan ke-sepuluh itu meringkup ketakutan, dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak, Zang Haotian sangat kesal. Zichen adalah seorang jenius, seorang jenius sejati. Jika dia benar-benar mati di sini, Zang Haotian akan menyesalinya selama beberapa kehidupan. Namun, meskipun dia ingin membantu, dia tidak memiliki kekuatan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia hanya bisa melihat tubuh Zichen penuh luka dan darah. Air mata mengalir di pipinya. Zang Haotian, yang selalu dingin dan tanpa emosi, benar-benar menangis. Peng! Setelah ledakan keras, pertempuran kembali pecah. Zichen mundur beberapa langkah, menghalangi jalan Zang Haotian dengan tubuhnya yang babak belur. Wajahnya berlumuran darah dan pakaiannya compang camping. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi matanya masih cerah dan tenang. Tetapi ketika dia melihat keempat orang lainnya, dia melihat wajah mereka muram dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Anak baik, aku meremehkanmu. Zeng Hua menyeka darah di wajahnya dengan kasar, hanya untuk melihat bahwa ada luka pedang di wajahnya. Setelah dia menusuk Zichen di jantung, Zichen telah melakukan serangan balik, hampir memotong setengah dari wajah Zeng Hua. Bunuh dia. Jika anak ini tidak mati hari ini, kitalah yang akan mati saat kita bertemu dengannya di masa depan. Bahkan jika kita terluka parah, kita harus membunuhnya. Pemuda lain, yang pelindung bahunya telah tertusuk, berkata dengan dingin. Kemari, Zichen, dengan pedang hitam di tangan, sekali lagi menyerbu ke arah kerumunan. Cahaya pedang berkedip sekali lagi. Zichen mulai bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa setelah beberapa saat, luka-luka di tubuh Zichen benar-benar berhenti berdarah. Lebih jauh, luka-luka itu menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Hanya pertarungan hidup dan mati yang bisa mengendalikan diri. Pedang cahaya mengalir. Langkah berkabut. Jari petir. Zichen berada di ambang kematian. Yang diandalkannya hanyalah hatinya yang unik. Pasokan energi yang tak terbatas memungkinkan Zichen mencapai batasnya dari satu batas ke batas lainnya. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang tiga keterampilan pertempuran tingkat pertama ini meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah ancaman kematian. Ledakan. Kedua belah pihak mundur sekali lagi. Ini sudah kelima kalinya Zichen menyerang. Dia sendiri juga sudah mencapai batasnya dua kali. Luka-luka di tubuhnya terlalu banyak untuk dihitung. Dagingnya bisa terlihat dari luka-lukanya, tetapi tidak ada darah. Ketika tubuh manusia mencapai batasnya, jantung masih dapat menyediakan energi. Namun ketika kehidupan seseorang mencapai batasnya, maka sudah waktunya untuk mati. Zichen sudah merasa bahwa hidupnya akan mencapai batasnya. Bunuh. Namun dia tetap bertahan dan menyerang ke empat orang itu. Ini monster. Kalian berdua bunuh Zhang Haotian. Zheng Hua dan tiga lainnya akhirnya dikalahkan oleh serangan kuat Zichen. Mereka juga telah menghabiskan banyak energi. Zheng Hua menyerang Zichen dan menusuk dada Zichen. Namun, sebilah pedang hitam terbang mendekat, ingin memenggal kepalanya. Zheng Hua yang tak berdaya pun mundur. Pada saat yang sama, orang lain mulai bertarung dengan Zichen. Dua orang menjerat Zichen sementara dua lainnya berlari ke arah Zhang Haotian. Saat Zichen menyadarinya, sudah terlambat. Keduanya sudah berada di depan Zhang Haotian. Pedang itu melesat saat Zhang Haotian berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Ia nyaris menghindari serangan itu, tetapi pukulan lain menyusul, yang ditujukan ke kepalanya. Pada saat ini, Zhang Haotian tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tinju itu datang. Pada saat berikutnya, ia seperti mendengar suara kepalanya pecah. Tidak. Sebelum meninggal, Zhang Haotian mendengar suara Zichen yang tidak rela. Terima kasih, saudara. Hati Zhang Haotian tidak pernah setenang ini, bahkan saat menghadapi kematian. Karena hari ini, Zhang Haotian memiliki seorang saudara laki-laki. 46. Zichen hanya bisa menyaksikan tinju itu melayang ke arah kepala Zhang Haotian. Tetapi anehnya, Zhang Haotian bukan saja tidak takut, ia bahkan tersenyum, seolah-olah ia telah melihat kehidupan dan kematian. Peng. Tepat saat tinju itu hendak mendarat, cahaya hijau tiba-tiba muncul dari atas, menghalangi jalan Zhang Haotian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya itu bertabrakan dengan tinju itu, menyebabkan suara tumpul terdengar. Murid kurus yang melayangkan pukulan itu mundur 7 atau 8 langkah di bawah serangan cahaya hijau sebelum menstabilkan dirinya. Pada saat yang sama, sosok berjubah hijau turun dari atas. Orang ini tidak terlalu tua, penampilannya biasa-biasa saja, dan matanya sangat kecil. Jika ditempatkan di tengah keramaian, tidak ada yang akan meliriknya. Dia sangat biasa, sangat biasa. Namun saat ini, tak seorang pun berani meremehkan orang biasa ini, karena dialah yang berhasil menghalau serangan seorang ahli tenaga dalam sejati tingkat ke-10 dan memaksanya mundur. Dengan senyum tipis di wajah aslinya, pemuda itu berkata kepada Zichen yang tercengang, Aku tidak terlambat, kan? Kamu, Zichen tidak dapat menggambarkan perasaannya. Apakah itu kegembiraan, kegembiraan, atau kejutan? Namun semua perasaannya terkondensasi menjadi satu kalimat. Kau datang di waktu yang tepat. Baguslah. Apa yang akan kita lakukan dengan kentang goreng kecil ini? Pemuda itu masih tersenyum sambil menatap keempat orang itu, matanya penuh dengan rasa jijik. Karena mereka hanyalah musuh kecil, tentu saja mereka akan dibunuh, kata Zichen dingin. Bagus. Cahaya dingin berkelebat di mata kecil pemuda itu. Tubuhnya berkelebat, dan dia sudah berada beberapa meter jauhnya. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah salah satu kultifator kuat. Peng. Dengan suara tumpul, orang itu terlempar. Sangat kuat. Ketiga orang lainnya saling memandang dan melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Untuk mengirim seorang Master Qi sejati tingkat ke-10 terbang dengan satu tendangan, kekuatan ini sudah cukup untuk membunuh mereka. Pergi. Mundur. Zeng Hua mengambil keputusan, menggertakkan giginya, dan mundur bersama tiga orang lainnya. Kau ingin pergi? Apa kau pikir kau bisa pergi tanpa meninggalkan satu lengan pun? Suara Zichen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar lagi. Bunuh. Perintah standar Zichen untuk menyerang maju terdengar. Sebelumnya, setiap kali Zichen mengucapkan kata, bunuh, dia akan menyerbu ke arah keempat orang itu dan melukai mereka. Ayo pergi. Kali ini, Zeng Hua tidak ragu lagi. Dia mengangkat kakinya dan terbang ke kejauhan. Tiga orang di belakangnya bahkan tidak menoleh ke belakang saat mereka melarikan diri. Zichen baru saja melangkah dua langkah ke depan ketika penglihatannya berubah menjadi hitam. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Dia telah mencapai batas hidupnya. Pemuda itu menghindar dan menangkap Zichen terlebih dahulu. Apakah kamu baik-baik saja? Zichen sudah pingsan dan tidak bisa berbicara. Huh, dari semua hal yang bisa kau lakukan, kau hanya harus mempertaruhkan nyawamu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menaruh pedang hitam Zichen di punggungnya. Kemudian, dia meraih Zichen dengan satu tangan dan melompat di depan Zhang Haotian. Kemudian, dia meraih Zhang Haotian dengan tangan lainnya. Sosoknya berkedip beberapa kali sebelum menghilang ke dalam hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Zeng Hua dan yang lainnya berlari lebih dari 10 mil sebelum akhirnya berhenti untuk mengatur nafas. Sial, apakah kita bertemu monster? Seorang ahli lapisan ke-10 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada levelnya, ia telah mengalami setidaknya 100 pertempuran. Namun hari ini, ia hanya menyerang dan tidak bertahan. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi pertempuran di mana seseorang bersedia menukar nyawa dengan nyawa. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa pihaknya memiliki 4 nyawa, tetapi mereka tidak dapat menukar satu nyawa pun dengan nyawa pihak lain. Seolah-olah pihak lainnya memiliki tubuh abadi. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, tetapi dia tidak bisa jatuh. Setiap kali dia kelelahan, dia hanya perlu mengambil beberapa nafas untuk menjadi bersemangat lagi. Tidak bagus, sepertinya kita telah ditipu. Zheng Hua tiba-tiba berseru, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Trik apa? Semua orang tercengang. Anak yang datang kemudian baru berada di lapisan ke-7 ki sejati. Zheng Hua berkata, penampilannya terlalu mengejutkan. Gerakan kakinya yang ringan terlalu misterius, jadi kita semua mengabaikan kekuatannya. Souhou, kamu ditendang dua kali. Apakah kamu terluka? Oh, tidak, seru Souhou. Sial, kita ditipu. Ayo kembali. Souhou adalah orang pertama yang berdiri. Lupakan saja, kita sudah berlari sejauh ini. Pihak lain seharusnya sudah melarikan diri sejak lama. Huh, sungguh disayangkan. Aku ceroboh dan kehilangan kesempatan bagus untuk membunuh dua orang jenius. Zheng Hua sangat kesal, matanya penuh belas kasihan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama-tama, kita pulih dari luka-luka kita. Mereka berdua terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Setelah pulih, kita akan membunuh untuk kembali, kata Zheng Hua. Baiklah, kita harus membunuh anak terakhir itu juga. Yang lainnya mengangguk, lalu masing-masing dari mereka mencari tempat untuk duduk bersila dan memulihkan luka-luka mereka. Zhang Hao Tian tidak pernah mengagumi siapapun sebelumnya, tetapi setelah bertemu Zichen, dia mengaguminya. Zichen tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga mengagumi gaya bertarung Zichen. Dia telah menukar satu nyawa dengan satu nyawa, dan dengan satu nyawa, dia telah menukar empat nyawa untuk Zheng Hua dan yang lainnya. Meskipun Zichen terluka parah dan tidak sadarkan diri, Zhang Hao Tian percaya bahwa Zheng Hua dan yang lainnya juga tidak dalam keadaan baik. Kalau saja mereka bertiga bukannya empat, mereka pasti sudah mati karena gaya bertarung Zichen. Seorang True Energy Stage 8 memiliki kekuatan untuk membunuh tiga ahli True Energy Stage 10. Zhang Hao Tian yakin bahwa dia tidak memiliki cara seperti itu. Dia dulu berpikir bahwa dirinya kejam, tetapi setelah melihat gaya bertarung Zichen, dia harus mengakui bahwa Zichen jauh lebih kejam daripadanya. Zichen tidak sadarkan diri dan Zhang Hao Tian terluka parah. Pemuda itu membawa mereka berdua dan terbang menjauh. Bahkan dengan dua orang, kecepatannya tidak berkurang sedikitpun. Setengah jam kemudian, Zichen yang tidak sadarkan diri terbangun. Tubuhnya melayang di udara, dan dia bisa mendengar angin bersiul di telinganya. Jantungnya berdetak berirama, dan setiap kali berdetak, energi perak akan mengalir keluar dan memasuki tubuhnya melalui darahnya. Tubuhnya yang terluka parah perlahan pulih. Seberapa jauh kita telah melangkah? Tanya Zichen. Kamu sudah bangun. Pemuda itu mendarat dengan ringan dan menatap Zichen dengan tak percaya. Mata dan ekspresinya seperti sedang menatap monster. Zhang Hao Tian, yang berada di sebelahnya, juga merasa itu tidak masuk akal. Menurut tebakannya, Zichen seharusnya tidak sadarkan diri setidaknya selama beberapa hari. Tetapi setelah hanya setengah jam, dia sudah bangun. Meskipun suaranya rendah, suaranya kuat. Dia jelas tidak terdengar lemah. Perbandingan itu menjijikan. Zhang Hao Tian memejamkan matanya. Puluhan mil, kata pemuda itu. Pemuda itu adalah Miaokong, yang bergegas datang setelah mendengar suara guntur. Ia tidak menyangka akan bertemu Zichen. Berhenti, aku ingin pulih. Miaokong menurunkan Zichen dan Zhang Hao Tian. Keduanya duduk bersila dan mulai pulih dari luka-luka mereka. Apakah kamu punya ramuan ajaib? Miaokong mengeluarkan ramuan berusia seratus tahun dari tasnya dan menyerahkannya kepada Zichen. Yang terakhir mengunyahnya dua kali dan menelannya. Energi spiritual yang kaya muncul di perutnya, dan seni tempering tubuh petir surgawi mulai beredar. Jantungnya menyerap energi spiritual ini, dan lebih banyak energi perak mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Kali ini, luka-luka di tubuh Zichen mulai sembuh di bawah mata telanjang. Luka itu perlahan sembuh dan membentuk bekas luka. Setelah beberapa saat, bekas luka itu jatuh, dan luka-luka sebelumnya telah menumbuhkan daging putih yang lembut. Ini. Miaokong dan Zhang Hao Tian tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun mereka berdua telah melihat banyak hal yang tidak terbayangkan, mereka belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Tubuh mereka yang terluka parah sebenarnya sedang pulih di bawah mata telanjang. Ramuanmu itu? Apakah ramuan yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Zhang Hao Tian yang dingin mengajukan pertanyaan langka. Bagaimana menurutmu? Aku punya lebih banyak di sini. Mengapa kamu tidak mencobanya? Tanya Miaokong, lalu mengeluarkan ramuan berusia ratusan tahun yang sama. Zhang Hao Tian mengambilnya, mengunyahnya, dan menelannya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang pucat menjadi kemerahan. Energi spiritual dari ramuan itu mengalir deras di dalam tubuhnya. Zhang Hao Tian hanya bisa menggunakan teknik kultifasinya untuk memurnikan energi spiritual ini. Dengan bantuan ramuan itu, masih ada sedikit pengaruh pada pemulihan luka. Namun, itu jauh dari mengerikan seperti penampilan Zichen. Dua jam kemudian, Zhang Hao Tian akhirnya berhasil menekan energi roh yang kacau di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang terluka parah mulai membaik. Namun, ketika dia membuka matanya, dia melihat Zichen menatapnya dengan wajah kemerahan dan senyum di matanya. Apakah lukamu sudah sembuh? Tanya Zhang Hao Tian. Zichen mengangguk. Zhang Hao Tian menundukkan kepalanya dan tidak lagi menatap Zichen. Dia tidak ingin muntah darah. Keunggulan yang selalu dianggap lemah di hadapan Zichen. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Miaokong bertanya, Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sepuluh murid inti sedang mencarimu dan ingin mencelakaimu. Sekarang, kau telah menyinggung orang-orang leluhur bela diri. Tidak masalah. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Karena aku tidak bisa menyingkirkan masalah, aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Apa maksudmu? Miaokong menatap Zichen. Mari kita selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Keempat murid Marsial Ancestor ini tidak boleh kembali. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Jika aku beruntung dan mereka serakah, aku mungkin bisa menemukan mereka. Kau ingin membunuh mereka? Miaokong terkejut. Mereka ada empat dan semuanya berada di tahap sepuluh ki sejati. Aku tidak bisa membunuh empat dari mereka, tetapi aku bisa membunuh mereka satu per satu. Begitulah cara Wang Siong mati. Setelah mengatakan ini, Zichen tidak menunggu Miaokong berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Kamu, Miaokong tidak tahu harus berkata apa. Adapun Zhang Haotian, dia memejamkan mata dan mulai pulih dari luka-lukanya, saya telah terjebak di puncak tahap delapan begitu lama. Kali ini, saya terluka parah dan menelan banyak ramuan. Saya akhirnya merasakan hambatan itu mengendur. Sementara Zhang Haotian memulihkan diri dari luka-lukanya, ia juga mencoba untuk bangkit. Jika dia mencapai tahap sembilan, maka dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membunuh keempat murid yang mengejarnya. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menantang Ling Chen. Keberuntungan Zichen sangat bagus. Zheng Hua dan yang lainnya cukup serakah dan ingin membunuh Zichen. Setelah beberapa jam, mereka mulai kembali dengan luka-luka. Mereka bertekad untuk membunuh Zichen yang terluka parah. Kita berempat akan berpencar dan mencari, tapi jangan terlalu jauh. Keempatnya segera tiba di tempat terjadinya pertempuran sebelumnya. Mereka kemudian mengikuti jejak darah dan mengejar ke suatu arah. Pada saat yang sama, mereka berempat menyebar dan mulai mencari di area yang luas. Pada saat ini, Zichen kembali dari jalan yang sama, mencari jejak keempat orang itu. Setelah satu jam, Zichen yang sedang berjalan hati-hati di hutan, mendengar suara umpatan. Sialan, aku benar-benar ditipu oleh bocah tahap tujuh. Sialan sekali. Empat puluh tujuh. Yang mengumpat adalah monyet kurus. Dia benar-benar cemberut. Sebelumnya, dia pernah dipukuli dengan kejam oleh Zichen. Empat nyawa tidak ditukar dengan satu nyawa Zichen. Kemudian, dia ditakuti oleh seorang pria kecil dengan kisejati tingkat ketujuh. Dalam pertempuran itu, reputasi Marsial Ancestor hancur di kebun Herbalro ini. Sialan, kalau aku melihatnya lagi, aku akan mematahkan kakinya. Beraninya dia menendangku, dasar bocah sialan. Monyet kurus mengumpat sepanjang jalan. Ia tampak berbicara omong kosong, tetapi sebenarnya ia sedang mengirim pesan kepada tiga orang lainnya. Mereka tidak menemukan sasarannya. Zichen bersembunyi di hutan. Melalui dahan dan dedaunan, dia bisa melihat monyet kurus. Monyet kurus mengumpat sambil melihat sekeliling. Jelas, dia sedang mencari Zichen dan yang lainnya. Zichen bersembunyi di pohon. Ia bergerak hati-hati dan diam-diam seperti macan tutul yang lincah. Monyet kurus juga bergerak maju. Jarak antara keduanya semakin dekat. 50 meter 30 meter 20 meter 10 meter. Jarak antara keduanya 10 meter, dan jaraknya semakin dekat. Zichen menahan nafas dan memegang pedang hitam di tangannya. Cahaya dingin yang tajam terpancar. Dia siap membunuh dengan satu serangan. Monyet kurus sudah berada di bawah kaki Zichen. Ini adalah saat terbaik untuk menyerang. Hualala. Ranting-ranting dan dedaunan mulai bergetar. Zichen berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba melompat turun. Pedang hitam di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengarahkannya ke kepala skinny monkey. Tidak bagus. Sebagai seorang ahli kisejati level 10, reaksi pria kurus seperti monyet itu sangat cepat. Tepat saat Lin Yee mengeluarkan suara, tubuhnya bergerak. Dengan ketukan kakinya, kisejatinya melonjak dan dia langsung meluncur beberapa meter jauhnya. Engah. Pedang hitam itu menusuk lengan skinny monkey. Jika dia sedikit lebih lambat, seluruh lengannya akan terpotong. Melihat serangannya tidak mengenai sasaran, tubuh Zichen mendarat. Dia mengetukkan kakinya dan menggunakan seni pedang cahaya mengalir lagi. Itu kau, sialan kau. Monyet kurus terkejut saat melihat Zichen. Ia mengumpat dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Ledakan. Setelah satu serangan, mereka berdua mundur. Mata lelaki kurus mirip monyet itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kau benar-benar pulih. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Suara konfrontasi ini sangat keras. Zheng Hua dan yang lainnya akan segera tiba. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk membasmi monyet kurus ini. Niat membunuh terpancar di mata Zhang Xuan saat ia mengeksekusi jari petir. Mengikuti gerakan jarinya, sambaran petir melesat ke arah monyet kurus itu. Ah, cepatlah datang. Zheng Hua segera mundur. Ada sedikit ketakutan di matanya. Setelah berteriak keras, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Tinju yang mematahkan, aura tirani melonjak dari tangan monyet kurus itu saat tinjunya bertabrakan dengan petir. Ledakan. Guntur meledak dengan suara keras, dan kekuatan guntur yang mengerikan mulai menimbulkan malapetaka. Zheng kipada tinju monyet kurus itu telah tersebar oleh ledakan itu. Pada saat yang sama, kedua tinju itu telah rusak parah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang padat. Ketika berhadapan satu lawan empat, mereka berempat bekerja sama untuk menetralkan jari petir. Monyet kurus itu tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi sekarang setelah dia menghadapinya sendirian, kedua tangannya hampir lumpuh. Meskipun luka-lukanya belum sembuh, tidak ada keraguan tentang kekuatan jari petir. Kalau saja mereka berdua berada di alam yang sama, monyet kurus itu pasti sudah terbunuh dalam sekejap. Zichen, aku ingin kau mati. Melihat tangannya yang terluka parah, memperlihatkan tulang-tulang putihnya, monyet kurus itu mengeluarkan raungan marah. Lapisan ke-10 zenkinya melonjak sekali lagi. Kali ini, zenkinya melilit tangannya yang terluka parah. Setelah menghabiskan semua zenkinya, monyet kurus itu melepaskan serangan yang kuat. Angin bersiul di hutan, dan dedaunan menari liar. Zichen mendengar suara angin bersiul di telinganya. Angin itu seperti bila angin yang menghantam wajahnya, membuatnya merasa sakit. Langkah halus. Pada saat kritis ini, kaki Zichen berkelebat, dan langkah-langkah halus pun muncul. Seluruh tubuhnya seperti ilusi, dan ia menghindar ke samping, menghindari serangan putus asa monyet kurus itu dengan jarak seujung rambut. Tinju itu menyentuh sudut pakaian Zichen, dan dalam sekejap, pakaiannya robek. Karena inersia, monyet kurus itu menyentuh Zichen. Namun pada saat ini, pupil monyet kurus itu tiba-tiba mengecil, dan jejak ketakutan muncul di matanya yang gila. Kemudian, dia melihat cahaya hitam yang berkedip-kedip. Zichen mengangkat pedang hitamnya, dan seni pedang cahaya mengalir muncul kembali. Seperti cahaya yang mengalir, pedang itu melewati leher monyet kurus itu. Engah. Suara pelan terdengar, dan cahaya hitam itu menghilang. Kedua sosok itu saling berpapasan. Berdampingan, jarak keduanya 3 meter. Wajah Zichen tenang, dan darah merah mengalir di ujung pedangnya dan menetes ke tanah. 3 meter jauhnya, monyet kurus itu tidak bergerak, dan matanya telah kehilangan kilaunya. Ekspresinya masih dipenuhi rasa takut, dan ada garis merah tipis di lehernya. Meneguk. Tiba-tiba, kepala monyet kurus itu miring, dan kepalanya berguling ke samping. Ia berputar beberapa kali, dan berguling beberapa meter jauhnya, dengan darah mengalir keluar. Ketika Zheng Hua dan yang lainnya tiba, mereka melihat mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah. Monyet kurus. Dua kali raungan terdengar. Mata Zheng Hua menyemburkan api, dan tatapannya jatuh pada Zichen. Pada saat ini, wajah Zichen tenang, dan tangannya memegang pedang hitam itu erat-erat. Aku ingin kamu mati. Menatap Zichen, Zheng Hua meraung kata demi kata. Kematian monyet kurus itu menyulut semua emosi negatifnya. Aku juga ingin kau mati. Tatapan mata Zichen tampak tenang, dan cengkramannya pada pedang hitam semakin erat. Membunuh. 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 Tiga suara dingin terdengar, lalu Zheng Hua dan dua orang lainnya berubah menjadi cahaya yang mengalir, menyerbu ke arah Zichen. Satu demi satu, mereka menggunakan jurus pamungkas mereka, dan jurus pertama adalah jurus mematikan. Membunuh. Mata Zichen pun dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menyerbu ke arah ketiga orang itu dengan pedang hitamnya. Pertarungan yang kacau kembali terjadi, pertarungan hidup dan mati kembali dipertontonkan. Ledakan. Ledakan. Peng. Angin kencang bertiup di hutan, dan daun-daun yang berguguran menari-nari di udara. Energi yang melonjak-melonjak, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Pertarungan sampai mati telah dimulai. Kematian monyet kurus itu telah membuat ketiganya sangat terstimulasi. Seolah-olah mereka sudah gila, mereka melancarkan serangan ganas ke arah Zichen. Setiap serangan adalah serangan habis-habisan, dan setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Zichen juga tampil habis-habisan, menggunakan jari petir, pedang cahaya mengalir, dan langkah berkabut. Peng. Zichen terdorong mundur beberapa langkah, tetapi kemudian cahaya pedang menyambar, dan luka dalam muncul di tubuh Zheng Hua. Cahaya pedang menyala, dan luka muncul di punggung Zichen. Darah langsung mengalir keluar, tetapi kemudian Zichen menusuk bahu lawannya dengan pedangnya. Itu adalah pertarungan hidup dan mati lainnya. Tubuh Zichen dipenuhi bekas luka, dan meskipun dia tampak menyedihkan, itu semua adalah luka dangkal. Selain itu, di bawah detak jantungnya, luka-luka ini perlahan pulih. Di sisi lain, Zheng Hua dan yang lainnya berdarah karena beberapa luka di tubuh mereka. Setelah waktu yang lama, mereka hampir tidak dapat bertahan. Jika begini terus, mereka bertiga pasti akan kelelahan sampai mati oleh Zichen. Berikan yang terbaik, aku tidak percaya tiga nyawa kita tidak bisa ditukar dengan satu nyawanya. Zheng Hua kejam, dan matanya merah. Jelas, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Kau tahu, hidup kita sangat berharga. Dua orang lainnya juga kejam, dan pada saat ini, mereka juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat 10, kita masih bisa membuatnya kelelahan sampai mati hari ini. Aku tidak percaya dia lebih kuat dari binatang buas tingkat 10. Pertarungan sengit kembali dimulai. Zichen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyerang dengan ganas. Energi perak di hatinya menyembuhkan luka-lukanya. Ketiganya bersiap untuk mati, dan serangan mereka bahkan lebih ganas. Ketiganya menyerang bersama, dan Zichen menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sebelumnya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sekarang dia bertahan secara pasif. Bunuh, dia tidak akan sanggup bertahan lagi. Zheng Hua berteriak lagi dan menusukkan pedangnya. Engah. Karena harus menghindari serangan keduanya, bahu Zichen tertusuk. Di bawah rasa sakit yang hebat, Zichen mengayunkan pedangnya ke belakang, dan menebas kepala Zheng Hua. Zheng Hua menghindar dan segera mundur. Karena mereka bertiga sudah siap mati, arah konfrontasi ini telah berubah. Pada saat ini, mereka bertiga bertekad untuk menyeret Zichen bersama mereka. Zichen sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh pihak lain. Peng. Namun Zheng Hua yang baru saja mundur, menyerbu ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Zichen menutupi bahunya dengan satu tangan, dan memegang pedang hitam dengan tangan lainnya. Tatapan matanya dingin, tetapi ketika dia melihat Zheng Hua terbang ke arahnya lagi, mata Zichen memiliki sedikit keraguan. Siapa yang akan menyerang dengan tangan terbuka, memperlihatkan kelemahan mereka. Melihat penampilan Zheng Hua, sepertinya dia ditendang ke sisi ini. Dengan kelemahan Zheng Hua yang terungkap, Zichen tidak peduli apakah ini jebakan atau bukan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia menusuk dengan flowing light. Cahaya pedang yang tajam menyala, dan pedang hitam itu menusuk ke arah jantung Zheng Hua. Ding. Dalam ketergesaannya, Zheng Hua mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, suara pelan terdengar dan pedang Zheng Hua terlempar. Segera setelah itu, pedang hitam itu menusuk dada Zheng Hua. Engah. Pedang hitam itu menembus jantungnya sepenuhnya. Zheng Hua. Dua raungan lagi terdengar dari samping. Zichen segera mencabut pedang hitamnya, dan dengan sekali hentakan kakinya, dia mundur. Darah yang menyembur dari jantung Zheng Hua jatuh ke kaki Zichen. Uh, mata Zheng Hua dipenuhi dengan kengganan saat dia jatuh ke tanah, mati. Dia telah meninggal tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Pada saat ini, sesosok muncul di arah tempat Zheng Hua mundur, diikuti oleh suara yang dikenalnya. Karena kamu sudah mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu tentu tidak akan melewatkan kami. Orang yang berbicara tentu saja Miaokong. Hanya dia yang bisa diam-diam muncul di belakang orang-orang ini. Miaokong telah tiba, begitu pula Zhang Haotian. Luka-luka yang dialami Zhang Haotian belum sepenuhnya pulih, tetapi sudah cukup untuk menghadapi ahli Zenki Lapisan ke-10 yang terluka parah. Tinju tiran surga. Dengan teriakan, aura ganas keluar dari tubuh Zhang Haotian. Tinjunya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan dalam sekejap, ia menyerang ke arah ahli Zenki Lapisan ke-10. Peng. Menghadapi keterampilan bertarung tingkat pertama terkuat dari leluhur bela diri pertempuran, ahli yang terluka parah ini langsung terlempar. Pada saat yang sama, sosok Zhang Haotian melesat dan tinju tiran langit mendaratkan satu pukulan demi satu. Suara, peng-peng-peng, yang teredam terus bergema di hutan. Sementara Zhang Haotian bersenang-senang bertarung, Miaokong juga tidak tinggal diam. Dengan sekejap kakinya, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali di saat berikutnya, dia sudah berada di depan pembangkit tenaga listrik lapisan ke-10 lainnya dan menendang pantat lawannya. Aku tidak pandai membunuh orang. Zichen, aku serahkan padamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pendekar itu terbang ke arah Zichen, dan di hadapan Zichen, seberkas cahaya hitam kembali menyambar. Uff, pedang hitam itu menancap ke tubuh ahli ini. Semuanya begitu sederhana dan rapi. Pada titik ini, keempat murid ahli Zenki lapisan ke-10 dari leluhur bela diri semuanya telah mati. Setelah membunuh musuh, Zichen terengah-engah. Setelah pertempuran sengit, dia telah menghabiskan banyak energi. Mengapa kamu di sini? Zichen terengah-engah. Kami khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Untungnya, kami datang tepat waktu, kata Miaokong acuh tak acuh. Zhang Haotian tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke arah para ahli yang sudah mati dan mengambil token mereka. Kemudian, dengan gerakan tangannya, satu poin kontribusi demi satu poin kontribusi masuk ke tokennya. Dalam sekejap mata, Zichen melihat dua digit poin kontribusi. Lihat apakah mereka punya ramuan. Zichen juga menyarankan. Dia terluka, dan juga butuh ramuan. Aku tidak pandai membunuh orang, tapi aku pandai melakukan hal semacam ini. Miaokong tersenyum, lalu pergi mengumpulkan barang-barang itu. 48. Kebun herbal spiritual telah dibuka selama lebih dari dua bulan. Selama waktu ini, jumlah murid dari tiga sekte yang meninggal mencapai dua digit. Namun, sebagian besar dari mereka berada di tahap ketujuh atau kedelapan dari alam energi sejati. Tidak ada satupun dari mereka yang berada di tahap kesembilan dari alam energi sejati yang meninggal. Sedangkan untuk tahap kesepuluh dari alam energi sejati, mereka yang telah mencapai puncak alam energi sejati lebih merupakan penghalang. Mereka tak terkalahkan di taman herbal spiritual. Mayat Zhenghua, Soho, dan yang lainnya ditemukan di hutan lebat, yang langsung menimbulkan keributan besar. Sekte bela diri perang telah kehilangan empat ahli tahap sepuluh energi sejati sekaligus, yang merupakan masalah besar di kebun herbal spiritual. Semua orang menebak siapa ahli yang telah membunuh mereka. Namun, mereka yang mengetahui cerita di balik layar merasa hal itu tidak masuk akal. Lingfei secara alami tahu apa yang telah dilakukan mereka berempat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mati. Lingchen juga tahu, tetapi dia tidak punya waktu untuk membalaskan dendamnya. Huff, aku akan membiarkan kalian bersenang-senang sebentar. Jika saatnya tiba, kalian semua akan mati. Lingchen berdiri di luar sebuah lembah besar. Setelah mendengar berita kematian Zhenghua, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak senior, bukankah kita sudah keterlaluan? Bagaimana jika kedua murid sekte lainnya semuanya mati? Si Ekiu berdiri di samping Lingchen. Dia juga berada di tahap ke-10 leluhur bela diri pertempuran dan menduduki peringkat kedua dalam hal kekuatan. Perjalanan ke kebun herbal spiritual ini tidak hanya terkait dengan taruhan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi sekte pertempuran bela diri kita untuk menunjukkan kekuatan kita. Akan sangat bagus jika kita dapat memusnahkan semua orang dari kedua sekte, tetapi tidak semua orang akan terpancing. Selain itu, sekte pertempuran bela diri kita telah merencanakan ini selama beberapa dekade. Bahkan jika ada masalah, kita tidak akan menemukanmu atau aku. Lingchen berkata dengan tenang. Kakak senior benar. Si Ekiu menganggup dan bertanya, Kakak senior, apa yang harus kita lakukan terhadap Zhang Hao Tian dan Si Chen? Chen Feng juga ingin berurusan dengan mereka. Apakah kita akan membiarkan mereka hidup dengan arogan selama beberapa bulan lagi? Masalah ini, Lingchen ragu-ragu. Kaki Lingfei belum pulih, dan Zheng Hua sudah meninggal. Balas dendam ini harus dibalas. Setelah hening sejenak, Lingchen berkata, kirim orang untuk menemukan Zi Chen dan Zhang Hao Tian. Setelah menemukan mereka, cari cara untuk memberitahu Su Yan. Saya pikir dia akan dengan senang hati mengurus masalah ini. Rencana yang bagus, Kakak senior. Masalah sekte mereka akan diselesaikan sendiri. Aku akan mengaturnya sekarang, kata Si Eki Yu sambil tersenyum. Beritahukan kepada para murid untuk berhati-hati. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi di sini. Kakak senior, jangan khawatir. Si Eki Yu berbalik dan pergi. Di tengah hutan lebat, Luomu melangkah maju dengan hati-hati. Dia telah berada di sini selama dua bulan, dan peruntungannya sangat baik. Dia telah memperoleh cukup banyak obat-obatan spiritual. Selama kurun waktu tersebut, karena mereka bertemu dengan binatang buas tingkat delapan, mereka bergabung dengan beberapa murid lainnya untuk membunuhnya. Setelah memperoleh ramuan roh, mereka memutuskan untuk bepergian bersama. Dengan cara ini, mereka dapat saling menemani. Luomu, apakah kamu mengatakan sesuatu tentang Zichen? Apakah itu benar? Di samping Luomu, seorang murid dalam bertanya. Selama kurun waktu ini, berita tentang Zichen di Taman Herbal Roh telah menyebar. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan Zichen telah meningkat lagi, dan bahwa ia telah bergabung dengan Zhang Haotian, yang bertarung melawan leluhur bela diri, untuk membunuh Zheng Hua, yang berada di tahap ke-10 ki sejati. Mendengar rumor ini, orang-orang ini terkejut. Harus diketahui bahwa mereka telah memfitnah Zichen di konter pertukaran poin kontribusi, dan bahkan meminjam poin kontribusi dari Zichen. Bagaimana itu mungkin? Luomu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, ke seharusnya tahu orang macam apa Zichen itu. Dengan kemampuannya, dia hanya bisa membunuh seseorang yang setingkat dengan Wang Xiong. Tahap ke-10 dari ki sejati. Ku rasa dia akan mati mengenaskan jika bertemu dengan seorang kultifator ki sejati tahap ke-9. Lalu bagaimana dengan rumor itu? Zheng Hua dan yang lainnya benar-benar mati, kata seorang murid. Luomu tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, Zheng Hua dan yang lainnya memang sudah mati, tetapi mereka tidak dibunuh oleh Zichen. Jika tebakanku benar, masalah ini pasti karena kontribusi Zhang Haotian. Kau seharusnya tahu bahwa dia sebelumnya telah melukai makhluk di tingkat ke-10 alam energi sejati. Oh, itu masuk akal. Yang lain mengangguk. Sambil melihat sekeliling, semua orang mulai mengobrol lagi saat mereka melewati hutan lebat. Mereka membicarakan beberapa topik yang tidak penting. Awalnya, mereka membicarakan tentang para jenius, tetapi pada akhirnya, mereka membicarakan tentang wanita. Entahlah nasib sial macam apa yang dialami Zichen ini. Bahkan seekor kodok pun bisa menggigit angsa. Dia tidak hanya sangat jelek, dia bahkan berselingkuh dengan wanita cantik seperti Lin Sui dan Su Mengyao. Iya, aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentangnya. Su Mengyao benar-benar meninggalkan kakak seperguruan Chen Feng The Media. Luomu mencibir lagi dan berkata, memangnya kenapa? Kodok akan tetap menjadi kodok. Setelah menyinggung saudara seperguruan Chen Feng, Zichen ditakdirkan untuk mati. Bukankah 10 murid inti mengatakan bahwa selama mereka menemukan jejak Zichen dan melaporkannya, mereka akan diberi hadiah ramuan roh berusia 100 tahun? Meskipun hadiah ini tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Terutama para murid yang tidak menyukai Zichen. Bahkan jika tidak ada hadiah, mereka akan dengan senang hati memberitahu lokasi Zichen kepada 10 murid inti. Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh di hadapan mereka. Pakaian hitam, celana hitam, dan syal hitam. Hanya matanya yang terlihat, dan matanya juga hitam. Sosok hitam itu tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan mereka. Luomu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat penampilan pihak lain. Serahkan ramuan roh dan poin kontribusi, atau mati. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Siapa kalian? Luomu berdiri di depan mereka dan bertanya pada sosok hitam itu dengan dingin. Hentikan omong kosongmu. Serahkan ramuan roh dan poin kontribusi, atau mati. Sosok hitam itu berkata dengan dingin lagi. Suaranya masih serak, yang jelas-jelas disengaja. Nak, kau juga salah satu leluhur bela diri nimbus kami, kan? Beraninya kau menyergap kami di sini? Apa kau tidak ingin hidup? Seseorang di belakang Luomu berkata dengan dingin. Saya tidak ingin bicara omong kosong. Anda dapat memilih antara hidup dan mati. Sosok hitam itu jelas sudah kehilangan kesabarannya. Aura di sekelilingnya mulai melonjak, memperlihatkan kekuatan Zenki tingkat delapan. Haha, ku kira kau sangat cakep. Ternyata kau hanya berada di level delapan Zenki. Dengan kekuatan sekecil itu, kau berani merampok kami berlima. Ku rasa kaulah yang mencari kematian. Setelah merasakan kekuatan sosok hitam itu, Luomu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, orang-orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kalian semua memilih untuk mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian. Cahaya dingin melintas di mata sosok hitam itu. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Luomu dan yang lainnya. Luomu masih tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok hitam muncul di depannya dalam sekejap. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Sebelum dia sempat panik, Luomu melihat sebuah tinju besar muncul di depannya. Ini adalah pukulan biasa tanpa keterampilan bertarung. Namun, pukulan itu masih menimbulkan suara siulan angin. Setelah itu, pukulan itu dengan kejam menghantam wajah Luomu. Dengan suara berderak, hidung Luomu patah karena pukulan itu. Darah menyembur keluar dari hidungnya. Setelah itu, tubuh Luomu terlempar ke belakang hingga ia bertabrakan dengan sebuah pohon besar. Dengan satu serangan, Luomu jatuh ke tanah dan mulai melolong kesedihan. Kau benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Kau benar-benar tidak tahu malu. Serangan telak sosok hitam itu tidak mengejutkan orang-orang. Sebaliknya, itu membuat mereka marah. Mereka mengira sosok hitam itu telah melancarkan serangan diam-diam. Oleh karena itu, setelah teriakan, suara pedang yang terhunus terdengar. Setelah itu, cahaya pedang dan pedang menebas ke arah kepala sosok hitam itu. Peng, peng. Menghadapi serangan pedang dan pedang, sosok hitam itu tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dalam cahaya putih samar, dua pukulan mendarat di pedang dan pedang. Setelah itu, dua orang yang memegang pedang dan pedang itu terlempar oleh kekuatan yang kuat. Tiga dari lima orang itu terlempar dalam sekejap. Pada saat ini, serangan dua orang terakhir telah mendarat pada sosok hitam itu. Pergilah ke neraka. Kedua orang itu mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk melancarkan apa yang mereka pikir sebagai serangan terkuat mereka. Setelah melancarkan serangan terkuat mereka, kedua orang itu menyunggingkan senyum sinis di wajah mereka. Inilah yang diperjuangkan oleh ketiga sahabat mereka. Selama serangan ini mengenai tubuh sosok hitam itu, apalagi manusia, bahkan binatang buas level delapan pun akan terluka. Dang, dang. Suara logam beradu terdengar. Kedua orang itu merasakan senjata di tangan mereka terhalang oleh perlawanan yang kuat. Setelah kedua senjata orang itu mendarat di tubuh sosok hitam itu, mereka hanya berhasil menggores pakaian sosok hitam itu. Selain itu, mereka hanya meninggalkan dua tanda putih samar di tubuh sosok hitam itu. Apa? Kedua orang itu menatap mahakarya mereka dengan tak percaya. Serangan sekuat tenaga mereka ternyata tidak mampu menghancurkan pertahanan sosok hitam itu. Pada saat ini, sosok hitam di depan mereka sekali lagi melancarkan dua pukulan. Peng, peng. Setelah dua pukulan itu, kedua orang itu terlempar. Sosok mereka memuntahkan darah ke udara. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka sudah pingsan. Tidak diketahui apakah itu karena marah atau karena pukulan itu. Pergilah ke neraka. Kedua orang yang terlempar itu mengambil pedang dan tombak mereka dan menyerang lagi. Namun, kali ini, sebelum serangan mereka mendarat, sosok hitam itu kembali melintas dan sudah berada di depan mereka. Dua pukulan lagi dilancarkan. Kali ini, pukulannya lebih cepat dan lebih kejam. Angin dari pukulan itu melewati pedang dan mengenai dada kedua orang itu. Setelah suara teredam, kedua orang itu memuntahkan darah dan terlempar. Setelah itu, mereka pingsan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, empat dari lima kultifator alam energi sejati tingkat ketujuh telah pingsan. Siapa? Siapa kamu? Satu-satunya yang tidak pingsan adalah luomu. Saat ini, kondisinya bahkan lebih menyedihkan. Pangkal hidungnya patah. Darah mengalir deras dari hidungnya seolah-olah itu gratis. Mulut dan tubuhnya sudah berlumuran darah. Ketika dia melihat tatapan sosok hitam itu, suaranya yang ketakutan mulai bergetar. Huff, kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Karena kita berasal dari sekte yang sama, aku akan mengampuni nyawa kalian yang tidak berharga. Sosok hitam itu masih mendengus dingin. Suaranya serak tidak seperti biasanya. Setelah itu, sosok hitam itu berjalan ke arah empat orang yang tak sadarkan diri itu. Pertama, ia mengambil tas mereka satu per satu. Kemudian, ia merabah-rabah pil obat di pakaian mereka. Akhirnya, ia mengambil token mereka dan dengan ringan menggambar pada tokennya sendiri. Dalam sekejap, angka-angka yang jelas muncul pada tokennya sendiri. Keempat orang itu sudah tidak sadarkan diri dan tentu saja tidak dapat melihat semua ini. Hanya luomu yang dapat melihat dengan jelas, tetapi dia merasa sangat tertekan. Aku akan memberi, aku akan memberi. Namun, setelah melihat tatapan dingin sosok hitam itu menyapu dirinya, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia tidak peduli dengan darah yang mengalir dari hidungnya. Dia melepas tas dan tokennya dan membuang pil pemulihan Ki, seolah-olah dia sangat takut dengan sosok hitam yang datang. Huff, setidaknya kamu berakal sehat. Sosok hitam itu mengambil barang-barang luomu dan mendengus dingin. Namun, kali ini, suaranya tidak serak lagi. Selain itu, suaranya terdengar sangat mudah. Luomu merasa suaranya agak familiar. Setelah itu, luomu melihat sosok hitam itu mengambil tokennya dan menukarnya dengan token milik orang lain. Dengan gerakan lain, poin kontribusinya menghilang. Kali ini, luomu tidak merasakan sakit hati. Sebaliknya, cahaya terang melintas di matanya. Ini karena pada saat itu, dia melihat nama di sisi lain token. Zichen. Dia adalah Zichen. Jantung luomu berdebar kencang. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Namun, ia menahan diri. Ia menundukkan kepala dan berpura-pura takut. Ia tak berani menatap sosok hitam itu lagi. Namun, dalam hatinya, ia berpikir tentang bagaimana cara menyebarkan berita ini. Enyahlah. Pada saat itu, luomu mendengar suara seolah-olah dia telah diberi amnesti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. P.S. Karena saya sedang terburu-buru dan tidak menyimpan naskah, saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa berjanji untuk memperbarui dua kali sehari, yang berarti totalnya enam ribu kata. Untuk memberi motivasi pada diri sendiri, saya akan menambahkan lebih banyak bab di sini. Di situs web utama, jika Anda mengumpulkan seribu VIP dan satu bab, seratus perangkau dan satu bab, lima ribu bunga dan satu bab dan seribu favorit, Anda juga dapat menambahkan satu bab dan satu bab. Ada pun yang mengakumulasi seribu suara PK dan satu bab. Saya akan mengajukan banding di sini. Jika Anda merasa buku ini bagus, saya harap Anda akan mendukungnya. Bahkan jika Anda hanya memberikan satu suara, setelah mengumpulkan cukup banyak bab, Anda juga dapat menambahkan lebih banyak bab. Tidak mudah menjadi pendatang baru, dan lebih sulit lagi menulis buku baru. Saya harap semua orang dapat membantu dan mendukung saya. Saya harap Anda dapat melakukan apapun yang Anda bisa untuk membuat, Thunder Warrior, lebih maju, dan juga biarkan saya, seorang penulis baru, melangkah lebih jauh. 49. Kata-kata bayangan hitam itu terdengar sangat dingin, tetapi bagi Luomu, itu seperti suara alam. Jantungnya berdebar kencang, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kekurangan apapun. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih, dia merangkak menuju ke empat orang lainnya. Luomu tahu bahwa Zichen rela melepaskannya karena dia berhati lembut. Jadi, dia punya cara untuk menghadapi orang-orang berhati lembut. Dia sengaja merangkak sangat lambat, seolah-olah dia terluka parah. Dia juga ingin membuat dirinya terlihat seperti orang yang saleh. Adik laki-laki, bangunlah, adik laki-laki. Luomu mengguncang murid yang tak sadarkan diri itu. Suaranya serak, dan tubuhnya berlumuran darah. Pemandangan yang mengerikan. Bayangan hitam itu tampaknya tidak mau melihat pemandangan ini dan langsung pergi. Adik laki-laki, adik laki-laki. Luomu berteriak pelan sambil melihat ke arah bayangan hitam itu pergi. Setelah beberapa saat, bayangan hitam itu menghilang di ujung pandangannya. Bangun, bangun. Luomu meningkatkan kekuatannya, dan suaranya jauh lebih rendah. Hidungnya tidak lagi menyemburkan darah. Satu demi satu muridnya dibangunkan olehnya. Luomu, apa yang terjadi? Di mana tas kita? Para murid terbangun dan mendapati tas mereka hilang. Raut wajah mereka langsung berubah. Mereka dibawa oleh pihak lain. Ayo cepat pergi dari sini. Luomu jelas tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia hanya ingin pergi. Pihak lain? Siapakah pihak lain itu? Seorang murid bertanya. Dasar bodoh? Tentu saja orang yang membuatmu pingsan. Luomu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Namun, dia menyesalinya begitu dia membuka mulutnya. Dia merendahkan suaranya. Sudah cukup baik bahwa kau masih hidup. Aku memohon padanya untuk tidak membunuhmu. Tidakkah kau lihat bahwa bahkan poin kontribusimu sudah habis? Kata Luomu. Ah, benar juga. Benda terkutuk itu. Seorang murid berseru. Diam. Luomu memarahi. Kau bisa mendapatkan lebih banyak jika kehilangan barang-barangmu. Tetapi kau akan mati jika kehilangan nyawamu. Cepatlah dan ikuti aku untuk menemukan kakak senior Suyan. Mengapa kita harus mencari Suyan? Bisakah dia membantu kita? Aku tidak yakin dengan yang lain. Tapi kali ini, dia pasti akan membantu kita karena aku tahu identitas bayangan hitam itu. Bisik Luomu. Siapa bayangan hitam itu? Keempatnya menatap Luomu. Itu Zichen? Bisik Luomu. Apa Zichen? Makhluk terkutuk itu. Mata keempat pria itu dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak menyangka dia akan menjadi lebih kuat lagi. Tapi kenapa? Dia tetap akan mati. Ayo kita pergi dan beritahu kakak senior Suyan bahwa kali ini, Zichen akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak semudah itu untuk mengambil barang-barang kami. Semua orang mengertakan gigi dan bergegas pergi dengan tubuh mereka yang terluka parah. Bayangan hitam itu meninggalkan hutan dan berjalan beberapa mil sebelum berhenti di luar sebuah lembah. Melepas topeng di kepalanya, itu benar-benar Zichen. Hari itu, dia menemukan jubah hitam ini di tas Zheng Hua dan yang lainnya. Jubah itu sangat pas untuknya. Meskipun jubah hitam hanya dikenakan oleh murid inti di sekte tersebut, tidak ada yang seperti itu di dunia luar. Ini adalah tempat tinggal sementara Zichen. Tempat ini sangat rahasia. Sebelumnya, dia pernah memulihkan diri di sini. Selama kurun waktu ini, Zichen telah melakukan bisnis yang curang semacam ini. Dibandingkan dengan bekerja keras untuk menemukan spirit herb sendiri, mencurinya jauh lebih cepat. Ini juga jalan pintas. Ada apa? Melihat penampilanmu? Seharusnya kau membiarkan luomu pergi. Sebuah suara terdengar saat Miaokong berjalan keluar dari lembah. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Tidak apa-apa mencuri barang-barang mereka, kata Zichen. Hari itu di sekte, mereka ingin membunuhmu. Miaokong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau terlalu berhati lembut. Cepat atau lambat, kau akan menderita kerugian besar. Lihat saja Zhang Hao Tian. Tak satupun murid yang jatuh ke tangannya selamat. Selama kurun waktu ini, Miaokong selalu berjaga-jaga. Murid sekte manapun yang datang akan menjadi orang yang mencuri. Jika itu adalah leluhur bela diri Suan, maka salah satu dari keduanya bisa pergi. Namun, selama kurun waktu ini, Zichen selalu melepaskan banyak orang yang telah menyinggung perasaannya. Sedangkan Zhang Hao Tian, dia kejam. Setiap orang yang telah menyinggung perasaannya telah mati di bawah Tyrant Heaven Fist miliknya. Zichen tersenyum dan berkata, alasan mengapa aku membiarkan mereka pergi adalah karena menurutku mereka tidak mengancamku. Aku tidak perlu membunuh mereka. Namun, jika mereka mengancamku, tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan mata Zichen tiba-tiba menjadi dingin. Niat membunuh yang kuat muncul. Apa maksudmu? Merasakan niat membunuh yang kuat dari Zichen, Miaokong bertanya dengan ragu. Zhang Hao Tian juga merasakan niat membunuh dan berjalan keluar. Dia juga mengenakan pakaian hitam. Ekspresinya sangat dingin saat dia berkata dengan dingin, siapa yang ingin kau bunuh. Sepuluh murid sekte dalam, kata Zichen dingin. Sebelumnya, ketika dia bersembunyi di hutan, dia mendengar percakapan Luomu dan yang lainnya. Dia tahu bahwa sepuluh murid sekte dalam masih mencarinya. Jadi, secara tidak sengaja, Luomu, yang tidak pingsan, menemukan token Zichen. Luomu merasa dirinya sangat pintar, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini adalah rencana Zichen. Zichen menjelaskan masalahnya dan berkata, saya pikir mereka akan datang. Sebaiknya kita persiapkan dengan baik dan beri mereka hadiah besar. Benar sekali. Jaga di sini dan selesaikan masalah ini untuk selamanya. Lebih baik menyelesaikannya sekarang juga. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Keduanya menganggup dan berjalan menuju lembah yang dalam. Mengandalkan kekuatannya, Suyan hanya tinggal di satu tempat di Taman Herbal Spiritual. Tempat ini dulunya adalah wilayah kekuasaan binatang buas tingkat 8. Namun, setelah Suyan membunuhnya dan memakannya, tempat ini menjadi wilayah kekuasaan Suyan. Kesepuluh murid sekte dalam tinggal di sini. Luka murid kesepuluh sudah pulih. Namun, dia terus berbicara tentang Zhang Haotian dan bertekad untuk membunuhnya. Kalah dari Zhang Haotian hari itu merupakan aib bagi murid kesepuluh. Dia harus membalas dendam. Jika dia tidak bisa menang dalam pertarungan satu lawan satu, maka dia akan mengeroyoknya. Suatu hari kemudian, Luomu dan yang lainnya bergegas datang. Kakak senior Suyan, kakak senior Suyan. Dari kejauhan, beberapa orang mulai berteriak. Tubuh Luomu berlumuran darah. Dia tampak sangat menyedihkan dan menyedihkan. Siapa itu? Murid kesepuluh dari sekte dalam muncul dan menatap ke depan dengan dingin. Kakak senior, ini aku, Luomu. Aku harap kakak senior bisa menyelamatkan kita dan melenyapkan sampah leluhur bela diri Nimbus. Luomu memohon. Yang lain juga memohon. Ada apa? Murid kesepuluh sedikit tidak sabar. Dia tidak tahu siapa Luomu, dan terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Itu Zichen. Kami melihat Zichen. Semuanya dirampok olehnya, termasuk poin kontribusi kami. Luomu menangis. Apa? Zichen. Sebelum murid kesepuluh dari sekte dalam itu sempat berbicara, seorang pemuda berjalan keluar. Ia memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang ramping, mengenakan jubah putih. Ia perlahan berjalan keluar dari hutan, dan sedikit keterkejutan terlihat di wajahnya yang tampan. Orang itu adalah Lin Yu, murid kedua dari sekte dalam Nimbus Marsial Ancestor, hanya sedikit lebih lemah dari Suyan. Dia sangat populer di Nimbus Marsial Ancestor, dan wajahnya yang tampan menjadi incaran banyak kultifator wanita. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia diminta oleh Luomen untuk membunuh Zichen. Setelah itu, dia diperintahkan oleh Chen Feng untuk membunuh Zichen. Selama kurun waktu ini, dia dan Suyan telah berpisah dan memimpin tim yang berbeda. Selama lebih dari dua bulan, mereka masih belum dapat menemukan Zichen. Itu memang Zichen. Luomu berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ceritakan padaku detailnya. Suyan juga berjalan keluar dari hutan. Melihat kedua kakak laki-lakinya muncul bersama, Luomu sedikit tersanjung, tetapi terlihat betapa pentingnya Zichen bagi mereka berdua. Meskipun tersanjung, Luomu tetap menjelaskan seluruh masalah dengan jelas. Tentu saja, Luomu tidak akan melupakan bagian-bagian yang perlu dibesar-besarkan. Setelah beberapa lama, Zichen digambarkan oleh Luomu sebagai orang yang hina dan tidak tahu malu yang diam-diam menyerang murid-murid sektenya sendiri. Selain itu, dia adalah seorang pengkhianat yang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa jika sepuluh murid sekte dalam memiliki nyali, mereka bisa menyerangnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menaruh nimbus Marsial Ancestor di matanya. Dia juga mengatakan bahwa sepuluh murid sekte dalam tidak layak dengan reputasi mereka, dan bahwa mereka bahkan tidak dapat mengalahkan Sang Houtian, yang berada di truki stage 8. Luomu menundukkan kepalanya dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Keempat orang di sampingnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi marah di wajah mereka cocok untuk Luomu. Orang ini sangat sombong. Lin Yu mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan membunuhnya. Murid ke sepuluh dari sekte dalam sudah marah. Ekspresi Suyan sangat muram. Terlepas dari apakah Luomu berkata jujur atau tidak, Zichen pasti akan mati. Di mana dia? Tanya Suyan dingin. Di hutan lebat beberapa puluh mil jauhnya. Kurasa dia belum pergi, kata Luomu. Lalu apa yang kau tunggu? Cepatlah dan pimpin jalan. Murid ke sepuluh dari sekte dalam berteriak. Kemudian, Suyan memanggil yang lain. Kesepuluh murid sekte dalam segera berkumpul. Melihat sepuluh orang di depannya, Luomu merasa sedikit pusing dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah semua saudara senior akan pergi. Tidak mengherankan jika Luomu terkejut. Dia telah menggambarkan dengan akurat kekuatan Zichen, yang hanya berada di tahap ki sejati delapan. Menurutnya, satu atau dua dari sepuluh murid sekte dalam saja sudah cukup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesepuluh dari mereka akan pergi. Hentikan omong kosongmu. Ayo pergi. Murid kesepuluh dari sekte dalam berkata dengan dingin. Luomu dan yang lainnya tidak mengetahui kebenarannya, tetapi sepuluh murid sekte dalam telah mendengar dari leluhur bela diri bahwa Zichen bersama Sang Haotian. Selain itu, Zichen telah menguasai jari petir, jadi kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada Sang Haotian. Karena itu, mereka bersepuluh tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Zheng Hua dan yang lainnya yang melawan Marsial Ancestor telah tewas di tangan Zichen dan Sang Haotian. Luomu menganggup dengan getir dan memimpin jalan bersama saudara-saudara junior lainnya. Sepuluh murid sekte dalam mengikuti di belakang. Kaka, apakah si Chen ini benar-benar sekuat itu? Seseorang bertanya. Karena dia berani menyinggung Chen Feng, tentu saja dia punya beberapa trik tersembunyi. Sebelumnya, kupikir dia orang yang tidak punya otak, tetapi sekarang tampaknya dia sudah siap. Jari petir, keterampilan pertempuran yang paling sulit dikuasai di Marsial Ancestor, dikuasainya. Su Yan mendesah. Seperti apa rupa jari petir? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya juga belum melihatnya, tapi saya dengar benda itu bisa mengeluarkan petir. Petir, apakah bercanda? Kekuatan petir adalah kekuatan surga. Bagaimana kultifator biasa seperti kita dapat menggunakannya? Seorang murid mencibir. Haha, apa gunanya membicarakannya di sini? Begitu kita sampai di sana, kita tentu akan melihatnya. Su Yan tersenyum. Dia tidak percaya pada kekuatan petir dalam legenda. Luomu terluka saat kembali, tetapi dengan Su Yan dan yang lainnya di sekitarnya, kecepatannya jauh lebih cepat. Setelah setengah hari, mereka tiba di tempat tujuan. Itu dia. Zichen pergi dari arah ini. Luomu menunjuk ke arah di mana Zichen menghilang. Ayo pergi, kata Su Yan dingin. 50. Lembah itu sangat dalam, dikelilingi oleh dedaunan yang rimbun. Saat angin bertiup, tumbuhan itu bergoyang. Hanya suara angin yang terdengar di lembah yang sunyi itu. Pada saat ini, Su Yan merasa seolah-olah setiap pohon dan semak adalah musuh. Seolah-olah lembah itu adalah mulut raksasa dunia bawah, menunggu mereka untuk masuk. Tempat ini agak aneh. Tidak ada oman binatang buas. Suasananya sangat sunyi, sangat tidak biasa. Mereka semua merasakan aura yang berbeda dan berdiri di luar lembah, ragu-ragu. Ada seseorang di sana. Luomu menunjuk ke arah depan lembah dan berseru. Suatu sosok melintas dari lembah. Itu dia. Kilatan melintas di mata Su Yan. Hari itu, teknik tubuh cahaya Miaokong telah membuat mata mereka bersinar. Dia bersama Zichen hari itu. Zichen pasti ada di dalam. Ayo cepat pergi. Mereka akan kabur kalau kita terlambat. Saudara ketiga dari sekte dalam adalah orang yang tidak sabaran. Dia pemberani tetapi tidak pintar. Setelah melihat Miaokong, dia langsung mengejar ke lembah. Kakak ketiga, teriak Su Yan. Kakak, ayo kita menyusul. Begitu saudara ketiga pergi, saudara kesepuluh yang dipermalukan juga mengikutinya dari dekat. Ah, ayo pergi. Su Yan mendesah tak berdaya. Ia menyerah untuk terus mengamati dan bergegas ke lembah. Dalam sekejap mata, sepuluh sosok melintas dan menghilang di tepi lembah. Apa yang harus kita lakukan? Kesepuluh orang itu pergi, meninggalkan Luomu dan keempat orang lainnya. Kita belum mendapatkan hadiahnya. Ayo cepat masuk. Jika kita membunuh Zichen, kita bisa lebih dekat dengan kakak senior Su Yan. Mata Luomu berbinar. Setelah menghitung sebentar, dia masuk lebih dulu. Menurutnya, kali ini Zichen pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya masuk untuk mendapatkan popularitas dan mengenal Su Yan dan yang lainnya. Empat lainnya mengikuti dari dekat. Gemuruh. Begitu mereka memasuki lembah, mereka mendengar suara gemuruh. Seperti guntur yang menggelegar di telinga mereka. Apakah itu jari petir? Semua orang tercengang. Tidak. Lihat ke atas. Setelah seruan itu, semua orang melihat beberapa batu besar berguling turun dari puncak gunung. Setiap batu berukuran beberapa meter dan beratnya beberapa ratus pon. Saat jatuh dari puncak lembah, suara gemuruh terus berlanjut. Beberapa batu kecil yang menghalangi meledak saat bersentuhan dengan batu besar. Batu besar berguling ke bawah, menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus. Menghindar. Batu-batu itu jatuh dengan cepat, dan dampaknya tak terbayangkan. Bahkan jika seseorang dengan truki level 10 terkena, mereka pasti akan mati. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Batu-batu besar jatuh dari atas lembah dengan kecepatan yang dahsyat. Di atas lembah, Zichen menatap titik-titik hitam seperti semut dan menyeringai jahat. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya dan batu besar lainnya menggelinding ke bawah. Inilah yang telah mereka persiapkan selama dua hari terakhir, dan juga merupakan hadiah pertemuan untuk Suyan dan yang lainnya. Mereka telah memindahkan lusinan batu besar, mendekati seratus, ke puncak gunung, menutupi seluruh lembah. Banyak sekali orang yang datang. Zichen mencibir. Dia menyerang dengan kekuatan yang dahsyat hingga semua batu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, di dua arah lainnya, Miaokong dan Zhang Haotian juga mendorong semua batu ke bawah. Ketiganya saling memandang, lalu melihat ke bawah, menunggu hadiah ucapan selamat datang bekerja. Ledakan, ledakan, batu-batu besar berjatuhan dengan dahsyat, seolah-olah meledak dengan gemuruh guntur. Suyan dan yang lainnya mengetukkan kaki mereka dan sosok mereka dengan cepat terbang menjauh. Kruki level 10 mereka tiba-tiba melonjak, dan satu demi satu keterampilan pertempuran diluncurkan. Sosok mereka bergerak di udara sebentar untuk menghindari batu. Jika mereka benar-benar tidak bisa menghindarinya, mereka akan menabrak batu dan menggunakan kekuatan pantulan untuk mundur. Enyah. Murid batin ke-10 pernah dipermalukan sebelumnya, jadi dia berlari paling cepat dan menemui batu terbanyak. Tepat saat dia menghindari batu besar, batu besar lainnya jatuh dari atas kepalanya. Angin bertiup seperti teriakan hantu, dan membuat rambut murid batin ke-10 berdiri tegak. Ki sejati abdomen berkumpul di tangannya, dan dia bergerak untuk mengangkat langit. Kekuatan mengangkat gunung. Murid dalam yang ke-10 mengangkat tangannya seperti raksasa kuno, mencoba mengangkat batu yang jatuh. Kaca. Batu besar itu tiba-tiba jatuh dengan momentum yang melonjak, dan langsung menghantam kepala murid batin ke-10. Tangan murid batin ke-10 yang terangkat langsung ditarik ke bawah, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, batu besar itu jatuh di kepalanya. Peng. Seperti semangka yang meledak, darah berceceran di mana-mana, dan murid dalam yang ke-10 pun mati. Ratusan pon batu jatuh dari puncak gunung, dan momentumnya sungguh tak terlukiskan. Murid batin ke-10 adalah yang terlemah, jadi wajar saja jika dia tidak dapat menahannya. Kesepuluh. Beberapa suara gemuruh terdengar, murid batin ke-10 telah meninggal. Su Yan dan yang lainnya sangat kesakitan sehingga mereka ingin mati. Namun, mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan krisis mereka sendiri, jadi mereka hanya dapat menekan rasa sakit dan amarah di hati mereka. Batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Enyah, Su Yan yang marah melompat ke udara, memperlihatkan aura yang hanya ada duanya di alam siantian. Dia mengayunkan tinjunya ke udara, menyebabkan sinar cahaya muncul. Dia langsung menghancurkan batu besar, menyebabkannya meledak. Serangan Su Yan menghancurkan batu itu, namun hantaman kuatnya juga membuatnya terjatuh ke tanah dan terhuyung-huyung. Zichen, aku ingin kau mati. Su Yan meraung ke langit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah dia bisa melihat Zichen di atas lembah. Kesepuluh murid inti semuanya berada di tingkat ki sejati 10, dan sudah sangat sulit bagi mereka untuk menghindari batu-batu besar, apalagi luomu dan yang lainnya. Ketika mereka masuk, suara batu-batu yang bergulir bisa terdengar. Apa yang sedang terjadi? Aku batu besar, larilah. Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka berbalik untuk lari. Namun, reaksi mereka terlalu lambat, dan batu-batu besar jatuh di sekitar mereka berlima. Engah, engah. Dua suara cahaya terdengar, dan kedua murid dalam itu selamanya berada di bawah batu-batu besar. Tubuh luomu terhuyung-huyung, dan di bawah dampak batu-batu yang jatuh, dia jatuh ke depan. Ketika dia menoleh, dia melihat darah berceceran di wajahnya. Tanah bergemurus akan-akan gunung runtuh, dan lubang-lubang dalam muncul satu demi satu. Ini, wajah luomu dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Pemandangan di depannya seperti kiamat. Namun, pada saat ini, teriakan murid dalam kesepuluh dan raungan yang lain terdengar. Sudah berakhir, bahkan salah satu dari mereka sudah mati. Wajah luomu pucat, dan kakinya mulai melemah. Ia tidak bisa berdiri lagi. Rasa penyesalan muncul dari lubuk hatinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Di sampingnya, bebatuan bersiul jatuh, dan tanah berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Luomu, yang kakinya sudah lemah, merangkak di tanah, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Tampaknya keberuntungannya sangat bagus. Bahkan ketika beberapa batu besar jatuh menimpanya, dia tetap tidak terluka. Engah. Suara daging dan darah lainnya terdengar, dan benda putih dengan darah segar terbang ke arah luomu. Hati luomu hancur. Ada satu orang lagi yang meninggal. Engah. Suara lain terdengar, dan jantung luomu berdebar lagi. Satu lagi telah meninggal. Empat dari lima orang telah meninggal, dan hanya tersisa satu orang. Luomu merangkak lebih cepat. Dia tidak tahu kapan, tetapi suara siulan di telinganya telah menghilang, dan goncangan berhenti. Dia mendongak dan memanjat keluar dari lembah. Ahahaha. Luomu merangkak di tanah dan tertawa ke langit. Kegembiraan selamat dari bencana hanya diketahui oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Pada saat ini, luomu jelas merasa bahwa hidup itu baik. Namun, sebelum ia sempat berhenti tertawa, tiba-tiba ia merasakan kegelapan di depannya. Cahaya matahari yang terang telah terhalang. Seorang pemuda dingin berpakaian hitam menatap luomu dengan dingin. Dia memancarkan aura dingin yang membuat orang-orang menjauh dari jarak ribuan mil. Siapa? Siapa kau? Suara luomu bergetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia melihat niat membunuh di mata pemuda yang dingin itu. Orang yang akan membunuhmu, ucap pemuda dingin itu dengan nada dingin. Kemudian, seberkas cahaya muncul, dan kepala luomu terbang kekejauhan dengan kepala terkejut dan ketakutan. Darah berceceran di mana-mana. Setelah membunuh luomu, Zhang Hautian membawa pedang panjangnya dan berjalan menuju lembah selangkah demi selangkah. Di lembah, hadiah ucapan selamat telah disampaikan. Saat ini, lembah itu berantakan. Darah berceceran di mana-mana, dan ada banyak lubang dalam di tanah, penuh dengan jejak batu yang jatuh. Tak jauh dari sana, sepuluh murid dalam berkumpul bersama. Saat ini, hanya sembilan dari mereka yang tersisa. Kesembilan orang itu semuanya terluka. Beberapa dari mereka mengalami patah tangan dan kaki, dan berlumuran darah. Namun, dibandingkan dengan murid dalam kesebelas yang terhantam hingga tewas, mereka jauh lebih beruntung. Zichen. Mata Suyan memancarkan cahaya haus darah saat dia menatap sosok hitam di depannya. Zichen turun dari lembah sambil memegang pedang hitam di tangannya. Tatapan matanya dingin saat dia berjalan menuju Suyan dan yang lainnya. Di sisi lain, Miaokong juga perlahan berjalan maju. Kakak, mari kita mundur dulu. Lin Yu berbisik di telinga Suyan saat mereka bersembilan terluka. Tidaklah bijaksana untuk melawan musuh sekarang. Baiklah, ayo pergi. Hati Suyan dipenuhi kesedihan, tetapi dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Namun, pada saat ini, sosok hitam lain menghalangi jalan keluar lembah. Sosok itu adalah Zhang Haotian. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Tatapan mata Zhang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, Suyan tertawa, aku tidak percaya bahwa aku, Suyan, akan ditempatkan dalam situasi yang sulit seperti ini oleh tiga orang hina. Karena tidak ada jalan keluar, maka tidak perlu pergi. Saudara-saudara, bisakah kalian menemaniku untuk membunuh bajingan-bajingan ini? Suyan dan yang lainnya pernah melihat Zhang Haotian sebelumnya dan tahu siapa dia. Sekarang mereka dikepung, tidak ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri. Kami bersedia membunuh musuh bersama Big Brother. Ucap mereka berdelapan serentak dengan semangat juang yang membuncah di hati mereka. Bagus. Kami bersepuluh bersaudara tidak meminta untuk dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tetapi kami meminta untuk meninggal di tahun dan bulan yang sama. Suyan tertawa, tetapi matanya dipenuhi air mata. Bagus. Kedelapan orang itu mengangguk serempak. Mereka yang membunuh juga harus dibunuh. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Persaudaraan Suyan dan yang lainnya telah menyentuh hati Zichen, tetapi itu tidak melembutkan hatinya. Sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Jika mereka tidak mati hari ini, dialah yang akan mati di masa depan. Zhang Haotian sudah mendekat. Dibandingkan dengan Zichen, dia bahkan lebih dingin. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Ekspresi Miaokong tenang saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Meskipun tidak ada niat membunuh atau ketidakpedulian, itu menunjukkan kekejamannya. Seolah-olah orang-orang yang akan mati di depannya bukanlah manusia, tetapi kucing dan anjing. Miaokong mengabaikan mereka. Membunuh. Sebelum mereka bertiga bisa mendekat, Suyan dan yang lainnya berteriak dan bergegas ke arah mereka bertiga. Mati. Niat membunuh terpancar di mata Zichen. Seni pedang cahaya mengalir telah muncul. Seperti seberkas cahaya, ia menyerbu ke arah seorang murid yang kakinya patah. buku.